dan moderator Ibu Dr. Arya Sebti Ambeira. Disilahkan. Terima kasih Ibu Kapaslit. Baik. Baik, Pak Madani. Kita akan segera mulai acara webinar kita. Silahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekretaris LPPM, Ibu Kapus Penelitian, Bapak Kapus Pengabdian, dan Ibu Kapus PSGA, IAIN Metro. Yang kita hormati bersama juga Bapak-Bapak narasumber kita. Yang pertama, Bapak Eri, Kurniawan PhD, Bapak Dr. Andi Asrifan, MPD, dan Bapak Dr. Deddy Iwansyah, Mbong. Dan Bapak, Ibu, peserta webinar yang berbahagia. Tadi pun. Ya, pun. Salam sehat kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berkat nikmat sehat yang diberikan, pada pagi yang berbahagia ini, kita dapat bersemuka kembali di ruang virkual ini. Untuk melanjutkan seri webinar dari Pusat Penelitian, LPPM IAIN Metro yang ketiga. Dan yang bertemakan kajian penelitian perusahaan. Selanjutnya, salawat dan salam. Mari senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Besar kita, Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempatnya selalu kita nantikan di yaumil kelak nanti. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, kajian penelitian pendidikan. Sudah pasti ini sebuah tema yang sangat menggelitik untuk kita semua para akademisi. Baik Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, ataupun rekan-rekan mahasiswa. Karena kegiatan meneliti sudah pastinya merupakan satu kegiatan yang wajib kita laksanakan sebagai salah satu kegiatan tridharma kita. Namun demikian, mungkin kebanyakan dari kita, terutama yang berada di sini, ingin belajar lebih banyak lagi bagaimana cara menuliskan hasil laporan penelitian kita. Dan yang paling penting saat ini adalah bagaimana cara mempublikasikannya ke dalam atau pada jurnal-jurnal, baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal-jurnal internasional yang terindeks. Nah untuk itu, pusat penelitian LPPM IA Yen Metro menghadirkan tiga orang narasumber yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Elfa memang sangat luar biasa. Alhamdulillah saya mengenal ketiganya, Pak Eri Kurniawan, PhD dari UPI, kemudian Pak Dr. Andi Asrifan dari Universitas Muhammadiyah, dan juga ini yang paling saya kenal ya Pak Dr. Deddy Irwansyah. Nah ketiganya ini sangat luar biasa, kalau saya tidak mengintip sih ya, saya baca kurikulum VT-nya, wah berpuluhan lembar ya, ada yang 37 lembar, waduh dan itu semuanya tentang hasil atau karya yang mereka yang telah dipublikasikan, terutama di jurnal-jurnal internasional. Wah luar biasa, dan semoga hari ini mereka bertiga dapat berbagi ilmu dan juga pengalamannya, sehingga kita yang hadir di sini nanti dapat mengikuti jejak beliau-beliau ini, sehingga karya tulis ataupun artikel kita bisa dimuat di jurnal-jurnal internasional yang terindeks. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita akan segera memulai webinar kita di pagi ini, dan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT, untuk kelancaran kegiatan kita, webinar kita, marilah acara ini kita buka dengan melafaskan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim Kita akan segera memulai, namun sebelumnya saya ingin ingatkan kepada para hadirin yang ada di Zoom In, dan juga yang ada di Zoom Out, karena kita menayangkan secara langsung via kanal Youtube LPPM IIN Metro, silakan mungkin ada rekan yang berhalangan hadir di Zoom ini, bisa mengikuti, bisa diinformasikan untuk mengikuti melalui tayangan kanal Youtube kami. Dan kami sangat berharap Bapak dan Ibu bisa melike dan subscribe-nya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh LPPM IIN Metro, dan kita masih banyak sekali rangkaian setelah ini, setelah webinar seri ketiga ini. Baik Bapak dan Ibu, kita akan segera mulai, yang pertama akan ada sambutan dari Bapak Ketua LPPM IIN Metro, Bapak Dr. Aguswan Khotibul Umam, kepada Bapak Aguswan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rektor IIN Metro, yang saya hormati seluruh pimpinan, unsur pimpinan IIN Metro yang hadir di seminar ritual ini. Kemudian yang saya hormati kepada seluruh penara sumber, Bapak Dr. Eri Kurniawan, kemudian Bapak Dr. Andi Asifan, dan kolega kami, Dr. Dedi Irwansa, yang merupakan peneliti handal, dan kemudian juga inspirator bagi kami-kami yang ada di IIN Metro. Alhamdulillah telah hadir semua pemateri pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerelaan hati, kesediaan waktu untuk dapat mencurahkan ilmu, kemudian mencerahkan hal-hal yang secara teotis dan praktis akan dicurahkan sepenuhnya, sebanyak-banyaknya di ruang Zoom meeting ini, ritual ini, sehingga kemudian dapat memberikan inspirasi dan menggugah para peneliti-peneliti yang mungkin sebagian ada yang tidur, ada yang kemudian melamun, ada yang kemudian sudah berlari, dan sebagainya. Tapi demikian semuanya adalah takat, tak ada gading yang terretak-retak, dan semuanya butuh penguatan-penguatan. Kemudian juga seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa problematika penelitian ini terkadang dari awal pun sudah mengalami penolakan-penolakan, mungkin dalam hal proses ikut hibak, baik itu hibak berguruan tinggi, hibak diktis, hibak apapun. Nah itu kemudian salah satu yang menjadi problem adalah novelty-nya, novelty-nya adalah kebaruannya. Sehingga seolah-olah ketika sudah peneliti itu yakin bahwa topik ini menarik, tapi ketika di tangan reviewer, di tangan para penilai, kamu ini jadul, ini usang, dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi momok bagi para peneliti, dan kemudian di satu sisi juga nanti kebermanfaatannya. Nah itu sudah mencari novelty-nya saja susah, mencari apakah nanti itu punya kebermaknaan, kemanfaatan, dan sebagainya. Salah satunya nanti adalah ketika sudah bermanfaat itu disitasi. Namun demikian disitasi juga ternyata banyak juga modus-modus gitu kan. Iya, apa namanya, citasi sendiri dan sebagainya. Nah hal-hal yang seperti inilah yang kemudian memang harapan kita semuanya normal, artinya dari awal novelty kita bagus, nanti kebermanfaatannya juga luar biasa, sehingga menjadi banyak penulis-penulis yang bertahan. Ada yang juga penulisnya seperti artis lah, seperti artis-artis sekarang ini kan banyak sekali apa namanya, proses-proses apa namanya, uji atau ajang, kakak dan sebagainya, baik oleh televisi dan sebagainya, ternyata juga banyak artis-artis yang begitu terpilih gitu kan, ternyata pada awalnya terkenal, kemudian di akhir-akhirnya ternyata juga tenggelam. Nah harapan kita karena memang tugas dosen, tugas guru, itu juga harus punya PTK, kalau tugas dosen juga harus meneliti, nah ini yang kemudian menjadi mau tidak mau, menjadi sebuah tanggung jawab kita untuk meneliti. Cuma kemudian juga meneliti itu seni, seni itu punya seni apa ya, seni itu ya punya seni itu sendiri yang kemudian harus diasah dan sebagainya. Tapi yang jelas ya, don't give up, kita tidak boleh menyerah apapun karya kita, sekecil apapun, itu insya Allah ketika itu adalah karya kita sendiri, itu lebih bangga ya daripada nanti karya-karya yang sifatnya mohon maaf, lagia dan sebagainya. Nah itu akan menjadi apa namanya, ya saya akan mohon kepada ketiga narasumber untuk dapat memberikan titik dari awal hingga pada akhir tadi adalah publikasinya yang sifatnya tadi adalah beberapa kendaraan, sehingga teman-teman ini ternyata, oh ternyata untuk mendapatkan novelty-nya itu seperti ini tuh, untuk mendapatkan bahwa bisa bertahan dan tema-tema pendidikan itu luar biasa banyaknya. Bisa bersanding dengan pendidikan itu bisa bersanding dengan psikologi, bisa bersanding dengan media teknologi pendidian, bisa bersanding dengan karakter, bisa bersanding dengan sebagainya apa saja. Nah saya pikir itu dan kemudian saya ucapkan selamat berseminar dan kemudian mudah-mudahan apa hal yang disampaikan dapat diikuti dengan sesama dan dapat memberikan penguatan kepada seni kita peneliti, skill kita peneliti, sehingga kemudian harapannya adalah produktivitas dosen-dosen IIN Metro ini nanti semakin bagus dan kemudian dapat ya pertama adalah sebagai bentuk penguat apa Tridharma Perguruan Tinggi, yang kedua juga tanggung jawab kita sebagai bagian dari lembaga IIN Metro untuk dapat menguatkan akreditasi lembaga kita, pun juga Bapak Ibu peserta yang lain dari guru dan sebagainya juga dapat memperkuat kemampuan skill Bapak Ibu dan juga memperkuat akreditasi di sekolah masing-masing bagi peserta yang ada di meeting ini. Terima kasih dan kemudian monggo kita buka seminar ini bersama-sama dengan membaca artinya lebih-lebih dari lembaga dari BPM ya, kita buka bersama dengan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian terima kasih kepada Panitia atas kerja kelasnya dan mudah-mudahan menjadi amal jariah karena ini walaupun Bapak Ibu tidak menyampaikan, insya Allah itu menjadi memfasilitasi Bapak Ketiga Narasumber yang luar biasa ini, itu pun bagian dari amal jariah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan selamat berseminar. Mudah-mudahan acara kita hingga akhir nanti mendapatkan hidayah, inayah, dan makna dari Allah SWT. Demikian, kurang-kurangnya mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Agus Wan Khotibul Umam. Baiklah Bapak dan Ibu peserta webinar, kita akan mulai webinar kita. Jadi nanti ketiga narasumber akan memaparkan dahulu materinya, baru dilanjutkan dengan question and answer, diskusi. Nah nanti apabila ketika para narasumber memaparkan Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, bisa langsung diketikkan pada kolom chat yang ada. Dan nanti akan ditanggapi ketika diskusi, waktu diskusi. Baik, kita mulai dari narasumber kita yang pertama. Selamat datang Bapak Eri Kurniawan, PhD. Pak Eri pada kesempatan ini akan memaparkan materinya tentang How to Publish Educational Research Reports in International Journals. Nah tentunya ini kesempatan bagi kita semua nanti untuk mendapatkan tips dan juga trik bagaimana untuk mempublikasikan hasil penelitian kita pada jurnal-jurnal internasional yang ada. Baik, sebelumnya saya akan membacakan sedikit saja kurikulum Vitae dari Pak Eri ya, karena kalau saya baca semua nanti waktunya tidak cukup. Baik, Pak Eri Kurniawan, PhD, merupakan dosen di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Beliau menyelesaikan S1 pada Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian S2 dan doktornya pada The University of Iowa, USA. Nah beliau juga menjadi reviewer dan editor pada jurnal nasional dan internasional banyak sekali. Di antaranya ada pada Journal of Language and Education, Skopus 3, kemudian Indonesian Journal of Applied Linguistics, Skopus 2, dan masih banyak yang lainnya. Beliau juga merupakan narasumber, keynote speaker, invited speakers pada banyak sekali seminar, webinar, dan lainnya. Kemudian ini ada awards yang beliau terima sebagai The Most Favorite Participant of National Workshop on International Journal Articles Publication by Richard Dikti. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau melihat tulisan Pak Eri ya, kita melihat di Sinta atau kita intip ya, banyak sekali tulisan beliau atau yang sudah dipublikasikan pada jurnal Skopus. Jadi sudah tidak hitungan tangan jari kita lagi ya, sudah puluhan banyak sekali. Begitu juga dengan proceeding ya, baik itu terindeks Skopus dan lainnya, buku-buku dan riset proyek yang telah dilaksanakan itu banyak sekali. Ya cukup segitu ya Pak Eri, karena banyak kalau mau disampaikan semua, mohon maaf. Kita langsung saja Pak Eri, silakan untuk memaparkan materinya dan kami berikan waktu 30 menit dari sekarang. Silakan Pak Eri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan ya, di tengah-tengah pandemi di mana setiap hari kita mendengar ucapan bila sungkawa atau berita duka. Mudah-mudahan silaturahmi yang kita balut hari ini secara tetap maya menjadi wasilah untuk memperpanjang usia kita dan memperlapang rezeki kita. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Aryani dan teman-teman di AIN Metro Lampung yang entah lewat apa yang kemudian tiba-tiba mengingat nama saya. Masya Allah ya, rupanya kita bisa bersilaturahmi lewat apapun gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal, kita bisa bertukar pikiran dan ujung-ujungnya bisa berkolaborasi di suatu saat nanti. Baik, izinkan saya berbagi layar. Waktunya 30 menit ya. Sudah terlihat layar PowerPoint ya? Sudah Pak. Baik, Ibu Pak yang saya hormati. Di sesi ini insya Allah saya akan menyampaikan pengalaman sekaligus hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan how to publish educational research in international journals. Kita akan lebih banyak melihat bagaimana menyajikan laporan penelitian yang saya yakin setiap kita punya. Saya melihat data paling tidak di lingkup yang terkecil di UPI. Jadi LPPM itu menjadi gudang tempat menyimpan laporan penelitian gitu. Satu tahun saja itu sudah berapa mobil laporan penelitian yang diserahkan ke Direkturat Keuangan gitu. Jadi kalau saya membayangkan, kalaulah semua laporan penelitian itu bisa ditransformasi menjadi dokumen Skopus, kampus tidak usah bingung misalnya untuk kemudian mendorong dosennya untuk mempublikasikan karyanya di Skopus. Tapi kan tidak demikian ya. Jadi kenyataannya memang laporan penelitian itu berujung di LPPM. Dan ujung-ujungnya Direkturat Keuangan terkait dengan honorarium dan sebagainya. Jadi tidak berujung di prosiding, tidak berujung di dokumen Skopus atau di jurnal. Nah dalam beberapa tahun terakhir ada kemajuan di mana ketika kita melakukan penelitian, kita dipaksa dalam tanah kutip untuk mencantumkan outlet publikasi. Nah tapi sayangnya secara regulasi hanya sekedar submit. Padahal submit, insya Allah anak saya yang kelas 5 SD juga bisa lah dalam tanah kutipan. Itu mah tinggal mengirimkan dokumen yang bisa jadi kosong kan dalamnya ya. Kemudian ada judulnya, kirimkan aja ke jurnal. Yang penting ada balasan dari jurnalnya, DOJS-nya gitu. Terlalu pasti bahwa file yang dikiripkan oleh anak saya itu kosong ya. Itu cukup ya kurang lebih ya. Terus kemudian nanti laporan ke LPPM-nya ya seperti biasa laporan penelitian ya. Kurang lebih masih relatif jauh dari ekspektasi jurnal internasional. Salah satunya jurnal terindex Skopus. Gue pengen saya hormati, apabila ingin berkorespon ini silahkan bisa menghubungi saya di alamat postal tersebut. Kemudian kalau ada yang suka bermain di Instagram, ya silahkan untuk mencari saya di sini ya. Jadi itu sebagai ini aja, sebagai selingan ya. Ini mah icebreaking saja Bapak-Ibu. Saya di UPI, saya kebetulan presiden pertama ALTI, Asosiasi Tlinguistik Terapan Indonesia. Sebuah asosiasi profesi yang menampung, menghimpun dosen, guru, yang berkecimpung dalam bidang bahasa, bahasa apapun. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa daerah. Untuk sama-sama berdiskusi, sama-sama menyelenggarakan kegiatan keilmuan dan publikasi. Kemudian saya reviewer dan editor di jurnal IJAL, Indonesian Journal of Applied Linguistic. Ini jurnal yang ada di sekitar kita. Ini jurnal yang diterbitkan di UPI oleh Balai Bahasa Manipresi Menikah Indonesia. Dan Alhamdulillah sudah terinex kopus dari 2013, sekarang bertengger di kuartil 2. Dengan SGR 0,275. Dikan sudah, area riset, di awal karir saya lebih banyak bicara tentang deskripsi bahasa, dokumentasi bahasa. Karena memang S2-S3 saya di linguistik murni. Dan saya berfokus pada bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Bahkan saat ini saya Alhamdulillah dipercaya untuk melakukan riset di bawah NSF atau Lipinya Amerika untuk meneliti bahasa Sunda di Dialek Badui, salah satu pedalaman di Jawa Bagian Barat. Dalam 3 tahun terakhir, saya banyak meneliti terkait dengan teks abstrak, kemudian pendahuluan, dan juga pembahasan dan temuan. Karena saya melihat bahwa ada rumpang yang besar antara tuntutan dari stek dikti yang mengharuskan setiap dosen, oleh ketor kepala, apalagi guru besar untuk menerbitkan karyanya dalam jurnal internasional, terindeks. Tapi di sisi lain, saya melihat banyak kolega saya juga yang kebingungan. Bahkan kebingungan untuk mencari jurnal, kebingungan untuk menuliskan jurnal. Nah, oleh karena dalam 3 tahun terakhir saya mencoba untuk meneliti secara retorika, secara bahasa, kira-kira apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi pola, apa yang menjadi template, artikel-artikel yang terbit di jurnal-jurnal yang bereputasi. Dan itu sudah menjadi garapan saya. Ini melewat saja, ya, mis. Nah, ini beberapa terbitan terkini ya di Skopus yang lebih banyak berkisar terkait dengan analisa retorika dalam artikel jurnal. Baik, Bapak-Ibu, kita mulai dengan diskusi awal. Di sebelah kiri, kurang lebih, apa yang sering kita lihat ya di sekitar kita. Ini merupakan contoh saja, secara acak saya ambil dari web, bentuk cover yang sering kita lihat di repository kampus atau di perpustakaan atau di arsip LPPM ya. Laporan penelitian, laporan PTK, skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi, bentuknya sangat formal seperti ini, bahkan templatenya cenderung mirip ya, lintas kampus. Dan bisnya tebang. Jadi, skripsi di kami itu mengharuskan minimal 15.000 kata. Tesis sampai 45.000 kata gitu, apalagi disertasi. Jadi, ekspektasinya besar gitu. Tapi, statusnya itu unpublished. Jadi, Bapak-Ibu harus sadar betul bahwa sebenarnya laporan penelitian itu, skripsi sampai disertasi yang menghabiskan mungkin berbulan-bulan waktu, payah, energi ya, bahkan sumber dana yang tidak kecil. Tapi, statusnya itu adalah unpublished. Makanya kalau dalam strata rujukan ilmiah, sebenarnya laporan penelitian atau tesis, skripsi itu ada di strata terbawah, karena dia itu unpublished gitu. Jadi, jangan berbangga ketika menyelesaikan sebuah penelitian yang hebat gitu. Tapi, ujung-ujungnya sekedar laporan penelitian, karena secara kasta itu sudra lah gitu. Dia di kasta terbawah gitu. Jadi, kalau dijadikan rujukan, itu relatif paling bawah. Beda dengan yang paling kanan. Yang sebelah kanan ini adalah penelitian yang sudah diubah menjadi artikel jurnal. Ini salah satu contoh saya yang saya ambil dari Sage Journal. Jadi, kalau secara dalam tanah kutip kasta, ini yang paling tinggi, ini Brahmana gitu ya. Dan ini adalah sudra gitu. Padahal, sebenarnya ini dari sini gitu. Jadi, terbitan ini itu berasal dari laporan ini. Artinya, kita perlu, jadi jangan kemudian berasa puas manakala penelitian tuntas berujung pada laporan penelitian, tapi tambah ikhtiar lebih ya untuk bagaimana menyajikan laporan itu menjadi artikel jurnal yang secara diseminasi lebih luas. Jadi, bukan hanya orang LPPM. Saya duga tidak semua orang LPPM juga yang baca. Mungkin hanya bagian tertentu saja. Dan itu pun tidak membaca isinya. Dugaan saya hanya membaca cover. Jadi, mengecek apakah memang covernya sudah sesuai dengan format gitu. Dia hanya mengecek administrasi saja. Jadi, yang betul-betul tahu substansinya hanya penelitinya saja. Itu yang sangat menyedihkan. Padahal isinya sangat bagus. Jadi, ketika itu diubah menjadi artikel jurnal, maka kita bisa membayangkan readership-nya menjadi sangat luas, dibaca oleh siapapun yang memiliki akses terhadap artikel kita. Dan, alhamdulillahnya, walaupun artikel kita berbayar, misalnya seperti di Sage Journals, paling tidak abstract itu bisa diakses oleh siapapun. Melalui Skopus misalnya atau Google Scholar. Ini kita lewat dulu. Kita lewat saja ya karena waktunya tidak cukup. Nah, sekarang pertanyaan Bapak-Ibu. Jadi, bagaimana menuliskan artikel laporan penelitian menjadi artikel jurnal. Ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah judul, kemudian afiliasi, abstract, kata kunci, dan isinya. Nah, isi ini kurang lebih secara umum, terutama di bidang pendidikan, biasanya menggunakan format IMRAD plus C. Introduction, Method, Results, Analysis, Discussion, and Conclusion. Nah, kita mulai dengan bagaimana menuliskan judul. Nah, Bapak-Ibu ini, lagi-lagi saya ambil seracak saja dari dunia maya. Ini contoh laporan penelitian yang sering kita amati, sering kita temukan di sekitar kita. Nah, Ibu-Ibu bisa lihat secara judul ini berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang lebih ada 24, 25 kata. Jadi, sangat banyak secara jumlah kata, padahal dalam artikel jurnal itu ada batasan. Biasanya di kisaran belasan, ada yang 12, ada yang lebih. Nah, kemudian kalau kita lihat secara judul, sangat transparan ya. Mulai dari substansinya apa? Ini secara variable utama bicara tentang reading ability. Kemudian mengujikan teknik stud. Kemudian kita bisa tebak hasilnya itu pasti ada perkembangan. Makanya menggunakan kata developing kan. Kalau tidak ada perkembangan, tidak akan berani nih peneliti ini menggunakan kata developing. Kemudian jenis penelitiannya PTK. Melibatkan siswa kelas 8. Di mana SMP Negeri 2 Cipitung. Jadi, kalau saya pribadi membaca ini, saya tidak akan membaca penelitiannya. Karena saya sudah tahu apa yang saya butuhkan. Jadi, saya sudah bisa menyimpulkan bahwa penelitian ini mengujikan stud di konteks penelitian ini. Dan hasilnya adalah bahwa itu sudah bisa mengembangkan kemampuan membaca. Selesai ya. Jadi, memang efektif ya. Laporan penelitian itu kurang lebih efektif. Tidak usah membaca laporan penelitiannya dengan judulnya saja sudah bisa ketahuan. Kecuali kalau kita mau membaca secara spesifik, secara detail baru kita tengok isinya. Tapi, dari judulnya saya sudah bisa terlihat apa saja yang perlu kita tahu. Kemudian ini contoh yang kedua. Ini berbahasa Indonesia ya. Upaya peningkatan hasil belajar bahasa Inggris materi place and building melalui metode bermain peran berbasis kecerdasan linguistik pada siswa kelas 8 B MTSN 4 Kutai Kata Negara, Kepatan Kutai Negara, Spesor 4 Tahun Pelajaran 2016-2017. Ini jauh lebih panjang lagi ya. Jadi, sebuah judul yang luar biasa berat dalam tanah kutip. Mengapa? Karena ini satu paragraf kalau lihat dari deretan, lima baris ya. Dan seperti judul pertama, semuanya ada. Jadi, kalau kita bayangkan ini sebuah film, ini seperti plot saja gitu ya. Jadi, judul film tapi di dalamnya ada bocoran tentang apa yang akan terjadi. Jadi, bisa diprediksi tidak akan ada yang menonton. Mengapa? Karena dari judul saja sudah bisa tertebak apa isi dari penelitian itu. Nah, ini kurang lebih secara umum ya karakteristik dari judul penelitian. Laporan penelitian kita. Nah, memang ada tuntutan yang saya lihat. Saya juga memang menyesuaikan ketika mengajukan proposal dan laporan penelitian di ujung. Maka, judul seperti ini saya adopsi. Karena memang rupanya di kita ekspektasi penilai penelitian itu ya begitu. Harus transparan, semua variable inti harus muncul, instrumen juga harus muncul. Bahkan seperti dalam judul yang kedua ini, semuanya muncul sampai tahun ajaran saja muncul. Nah, Bapak-Ibu bisa bayangkan, kalau ini langsung disajikan ke dalam artikel jurnal, dalam pengalaman saya bertahun-tahun mengurusi jurnal Skopus, dari judul saja sudah bikin bete. Jadi, tidak menarik. Jadi, kalau kita bicara, adakah orang yang membaca dalam konteks pembaca internasional? Lugan saya tidak, karena terlalu dense, terlalu berat secara judul. Jadi, semuanya sudah disampaikan dari awal. Nah, lantus apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama Bapak-Ibu, coba cek dulu persyaratan jurnal. Jadi, setiap jurnal itu kurang lebih punya ketentuan, punya persyaratan tersendiri, terkait dengan bagaimana misalnya jumlah kata dalam judul. Kemudian, apa saja yang harus diperhatikan. Kemudian, yang kedua, judul itu harus mewakili substansi. Jadi, apakah dua contoh dari laporan penelitian tadi itu mewakili substansi? Sangat. Semuanya bahkan terwakili. Jangankan substansi, konteks penelitian terwakili. Hasil penelitian juga ada di situ. Partisipan juga ada di situ. Nah, jadi pastikan hanya bisa jangan sampai gara-gara kita ingin menampilkan sesuatu yang susah ditebak, misalnya agar pembaca, kemudian penasaran, gitu. Maka kita meramu judul yang tidak betul-betul merefleksikan substansi dari penelitian kita. Nah, itu tidak boleh. Kemudian, metodologi boleh. Jadi, dalam jurnal tertentu, dalam bidang tertentu, metodologi seperti misalnya analisa, analisa wacana kritis terhadap, gitu, itu silahkan. Atau menggunakan misalnya experimental study of apa, gitu, silahkan. Kemudian juga, kalau dalam kajian penelitian itu biasanya sudah seperti konvensi, diharapkan ada semacam subtitles, gitu ya, dalam bentuk tanah kurung atau titik dua. Nah, kalau dalam artikel jurnal, itu tidak wajib. Jadi, Bapak-Ibu tinggal melihat saja di jurnal itu yang paling lazim seperti apa. Jadi, pada akhirnya, Bapak-Ibu, kita harus tahu apa yang menjadi norma pada jurnal yang kita tuju. Jadi, kalau di jurnal itu judulnya tidak ada yang menggunakan titik dua, misalnya setelah kita melihat-lihat beberapa terbitan, sebaiknya kita juga jangan menggunakan subtitle seperti itu ya. Nah, yang tidak boleh dilakukan, Jadi, tadi, jangan Bapak-Ibu menggunakan judul penelitian langsung menjadi judul artikel. Karena itu sudah bisa diprediksi, akan ditolak. Jadi, kami di Ijal misalnya, dengan cepat, dengan mudah kami menolak manuskrip yang masuk, artikel yang masuk itu, manakala penulisnya itu, dalam artikelnya si manuskrip itu judulnya itu sama persis dengan judul yang dia keserahkan ke kampus, misalnya judul skripsi atau judul tesis gitu. Jangan begitu panjang lebar seperti contoh yang kita lihat tadi. Kemudian, tadi biasanya di kisaran 20 kata harus dilihat pada persyaratan jurnalnya. Kemudian, sebaiknya Bapak-Ibu jangan mencantumkan alamat penelitian, lokasi penelitian, tempat penelitian. Dalam laporan penelitian itu cukup lumrah, tapi dalam artikel jurnal Prajian Internasional, ketika lokasi, ketika konteks, ketika tempat penelitian tidak menjadi variable inti, tidak menjadi elemen yang berkontribusi pada hasil penelitian, maka jangan menyebutkan laporan alamat ataupun lokasi tempat penelitian di dalam judul. Biarkan itu muncul nanti dalam abstrak dan dalam metode. Kemudian, sebaiknya jangan menyebutkan temuan gitu. Jadi, peningkatan, ya sudah kelihatan banget kan ya bahwa meningkat gitu. Lebih baik highlight garis bawahi variable utamanya saja gitu. Jadi, agar pembaca nanti penasaran untuk membaca abstrak, paling tidak ketika sudah tertarik dengan abstrak, membaca laporan penelitiannya, artikel jurnalnya. Ini contoh title. Ini cover jurnal kami Bapak-Ibu. Kalau tertarik dan cakupan penelitian Bapak-Ibu di bidang lingusik terapan, silahkan kunjungi laman jurnal kami. Dan kami terbit setahun tiga kali di Januari, Mei, dan September. Satu terbitan sebanyak 25 artikel. Nah, ini contoh ya. Contoh yang terbit di jurnal kami. Misalnya yang bersumber dari penelitian kelas. Conferencing Approach in Promoting Writing Ability, Classroom Accent Research, Study on Language Creative Writing in Indonesian Language. Jadi, kalau dilihat dari segi judul saja sudah menarik gitu. Di sini tidak tampak konteks penelitian misalnya. Yang muncul di sini substansi metodenya, kata kuncinya. Jadi, Conferencing Approach. Kemudian di sini ada keterampilan membaca. Walaupun ini ada clue bahwa ini akan dalam rakyat meningkatkan kemampuan itu. Dan ini metode penelitiannya, konteksnya dalam bahasa Indonesia. Contoh yang lain, Improving Teacher's Professionalism Through Materials Development, Information Technology, and Classroom Accent Research. Ini di jurnal Teflin. Juga jurnal di Malang yang dikeluarkan oleh Teflin, Jurnal Scopus. Dan ini juga dari guru. Jadi, ini berasal dari penelitian yang dilakukan di ruang kelas, di ruang perkuliahannya. Dan bisa dilihat, jadi secara aroma saja sudah berbeda dengan judul yang tadi kita lihat, yang berasal dari laporan penelitian. Baik, kita lanjut ke afiliasi ya, Bapak-Ibu. Nah, afiliasi itu adalah berkaitan dengan identitas penulis ya. Jadi, pastikan Bapak-Ibu menggunakan nama asli ya. Jangan menggunakan nama populer seperti dalam artikel majalah atau artikel koran. Kemudian, jangan menyingkat nama belakang. Karena secara norma penulisan yang menjadi rujukan itu yang biasa ditampilkan dalam kutipan itu adalah nama belakang. Kemudian, sepanjang apapun, sehebat apapun kita secara latar belakang akademik, ya tidak sepantasnya kita mencantumkan gelar ya dalam artikel jurnal. Nah, kemudian pastikan Bapak-Ibu lagi-lagi cek persyaratan jurnal terkait dengan afiliasi. Apakah perlu ada alamat misalnya? Jadi, sebagian jurnal itu mencantumkan alamat-alamat kantor. Sebagian besar mencantumkan alamat surel atau alamat email. Dan ada bahkan yang tidak mencantumkan keduanya, jadi tergantung jurnalnya. Ini contohnya ada nama ya, kemudian ada nama kampus dan nama negara. Dan ini tidak menjadi patokan, pada akhirnya harus dilihat dari jurnal yang kita tuju. Kemudian Bapak-Ibu, kita masuk ke komponen utama. Karena ini komponen, mengapa saya bilang komponen utama bukan pada isinya? Karena abstrak ini menjadi penentu apakah artikel yang Bapak-Ibu kirimkan ke jurnal ini akan dibaca, akan diproses lebih lanjut atau tidak. Jadi, dalam proses jurnal itu ada yang disebut dengan initial review atau screening. Nah, initial review ini karena begitu banyaknya manuskrip yang masuk, artikel yang masuk ke Dewan Redaksi, maka kita tidak membaca artikel secara keseluruhan. Kita lihat dari abstrak dulu. Kalau abstraknya saja sudah tidak meyakinkan, sudah tidak, apalagi sudah memperlihatkan ketidakjelasan, misalnya kesalahan dalam penulisan, itu sudah kita tolak secara otomatis. Jadi, penolakan itu bisa, kalau abstraknya kurang berkualitas, penolakan bisa dilakukan dalam waktu yang sangat cepat, itu hitungan menit. Makanya Bapak-Ibu harus memastikan bahwa abstrak ini memainkan peran yang sangat penting untuk dalam konteks itu, dalam konteks artikel jurnal. Mengapa? Karena dalam proses publikasi itu adalah elemen pertama yang dilihat oleh editor. Dalam konteks publikasi, manakala artikel Bapak-Ibu sudah dimuat, sekalipun jurnal itu berbayar, abstraknya itu bisa diakses oleh siapa saja. Jadi, kalau kita ingin meningkatkan tingkat readership, bahkan ujung-ujungnya berharap citasi meningkat, abstraklah yang menjadi jendelanya. Makanya pastikan abstraknya itu yang betul-betul mempesona, yang betul-betul meyakinkan. Jadi, jangan asal saling tempel dari beberapa bagian dalam artikel kita, harus dipastikan betul bahwa ini berkualitas. Sekarang bagaimana cara menuliskannya? Bapak-Ibu ada beberapa prinsip, mulai dari yang pertama, indicate the gap that your paper fills. Jadi, di tahap awal, bagian awal kalimat itu, pastikan Bapak-Ibu memperlihatkan rumpang penelitian yang Bapak-Ibu isi. Yang kedua, pastikan sebutkan tujuannya apa. Apakah ingin menguji, ingin menganalisa, ingin mengidentifikasi, ingin memberikan solusi misalnya. Kemudian, pastikan jangan lupa jelaskan prosedurnya, bagaimana data diperoleh, bagaimana data dianalisis, apakah ada pengujian misalnya instrumen, kemudian hasilnya apa. Hati-hati ya. Di sini, saya sebutkan the findings, not the data. Jadi, sebagian kita itu dalam abstrak malah mencantumkan datanya. Padahal yang dibutuhkan adalah temuannya, bukan data. Jadi, data itu sifatnya masih mentah. Temuannya kemudian sudah berbentuk pola. Kemudian, di bagian akhir, baru sebutkan beberapa sejumlah rekomendasi atau implikasi. Baik implikasi pedagogis, praktis, maupun implikasi teoritis. Kita lanjut. Nah, ini contoh abstrak, Bapak-Ibu ya. Sebentar. Contoh abstrak, kalau kita bisa lihat. Sebentar. Sekilas saja. Ini di kalimat satu, kalimat kedua, ini adalah background. Nah, ada kata however, berarti dia ingin menunjukkan adanya gap, adanya rumpang penelitian. Jadi, ini bagian awal. Kalau dalam laporan penelitian itu, ya, mewakili bab satu, ya, introduction. Kemudian tujuan, the aim of the present research apa. Nah, di bagian ini menunjukkan metode penelitiannya apa, ya. Ada rincian terkait dengan siklus, sekarang di PTK. Nah, kemudian di bagian ini adalah hasil, Bapak-Ibu. The results of the study show. Lalu di ujung ada saran, ya, atau rekomendasi. Jadi, abstrak ini sudah mewakili semua elemen yang wajib muncul dalam artikel penelitian. Nah, yang berikutnya, Bapak-Ibu, adalah kata kunci. Waktunya tinggal sedikit lagi, ya. Selepas cepat saja. Kata kunci ini sangat penting. Mengapa? Karena ketika orang mencari laporan penelitian ataupun artikel jurnal, maka dia akan menggunakan keywords, ya, ataupun search term. Jadi, jangan salah tempel saja kata kunci ini harus betul-betul bisa menghantarkan orang dari laman pencarian ke artikel Bapak-Ibu. Jadi, harus mewakili konsep inti, variable utama, kata-kata atau frasa yang memang bisa ditemukan, gitu ya, ketika orang mencari. Dan biasanya dalam jurnal diurutkan secara fabetis, ya. Ini contohnya, Bapak-Ibu, ya. Oke, kita lanjut ke substansi IMRAD, introduction, method, results, analysis, discussion, and conclusion. Nah, introduction itu ada tiga tahap. Jadi, kalau Bapak-Ibu menuliskan artikel yang pendek, misalnya di short communication yang biasanya berkisar di 3.000 kata, maka bisa dibayangkan introduction ini tiga paragraf. Paragraf pertama itu what is known. Jadi, apa yang sudah ada dalam dunia keilmuan, gitu. Biasanya di sini mulai definisi tujuan, gitu ya, problematika yang ada. Kemudian yang kedua itu survey, evaluasi literatur yang ada. Jadi, dari literatur yang ada, apa sih yang belum tuntas? Apa yang belum selesai, gitu. Atau apa yang sepertinya bermasalah, apa yang perlu dikembangkan. Jadi, ini masuk ke paragraf kedua atau ke level kedua. Dan terakhir, bagaimana penelitian yang disajikan ini mengisi rumpang tersebut. Nah, selesai itu satu bagian ya. Kemudian ke method. Lagi-lagi pastikan ikuti guideline jurnalnya. Kemudian pastikan menyusun bagian ini secara kronologis. Gunakan subheading, misalnya data collection, design, data analysis, gitu ya. Kemudian pastikan Bapak-Ibu menjustifikasi setiap pilihan. Mengapa kuantitatif, mengapa kualitatif, mengapa di sekolah itu, mengapa melibatkan guru itu, mengapa jumlah datanya sekian, mengapa menggunakan analisa seperti itu. Jadi, semuanya harus dijustifikasi. Jangan sampai di bagian ini itu Bapak-Ibu seperti menulis buku dalam buku metodologi. Penelitian kualitatif adalah, menurut Ari Kuntoa itu tidak begitu bagus ya. Tapi justru justifikasi setiap pilihan yang dibuat secara metodologi. Kemudian pastikan ini ya, memberikan rincian yang cukup. Di bagian temuan, pastikan Bapak-Ibu temuan itu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di introduction. Jadi, Bapak-Ibu harus balik-balik mengecek apakah result saya sudah menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Kemudian pastikan hasil itu ditampilkan dengan data. Jadi, saya banyak melihat manuskrip yang secara temuan cukup menarik, tapi datanya tidak ada. Karena datanya diasumsikan, dipahami saja. Harusnya tampilkan. Jadi, kalau ada data wawancara, tampilkan beberapa excerpts. Apalagi kalau ada data tabel, data kuantatif, itu wajib ada datanya. Tapi penelitian kualitatif pun tidak menggugurkan kewajiban untuk menyajikan data. Kemudian pastikan susun hasil itu secara logis. Biasanya patokannya pada pertanyaan penelitian. Dan sekalipun data tadi dibutuhkan dalam rangka membangun argumentasi, tapi jangan menampilkan data mentah. Jadi, kalaupun ditampilkan, biasanya sebagian jurang meminta akses ke repository data kita. Tapi tidak banyak jurnalnya seperti itu. Karena appendix juga tidak semua jurnal punya ketentuan seperti itu. Jadi, yang kita tampilkan betul-betul temuan yang sudah diolah. Pastikan jangan hanya misalnya narasi saja, tidak ada bagan, tidak ada tabel dalam penelitian yang relevant. Jadi, kalau ada apalagi data kuantitatif, pastikan sampaikan secara ringkas dalam bentuk prosa, kemudian nanti ada tabel, ada bagan untuk membantu memperjelas argumentasi. Dan jangan muter-muter, jadi harus concise. Pokoknya langsung straight to the point. Apa pertanyaan penelitiannya, jawabannya apa. Apa pertanyaan penelitiannya, jawabannya apa. Nah, analisa data berdasarkan kerangka yang diadopsi, kemudian ketika data muncul, langsung digarisbawahi data mana yang relevan mendukung argumentasi Bapak-Ibu. Pastikan yang dikedepankan itu adalah temuan utama atau polanya ya dari hasil itu. Dan terakhir, jangan lupa untuk merangkum hasil analisisnya yang betul-betul menjadi jawaban utama terhadap pertanyaan penelitian. Sedikit lagi, terkait dengan discussion. Jadi beberapa jurnal itu menyatukan antara results dengan discussion. Ada juga yang memisahkannya. Nah, ketika dipisahkan, bedanya antara findings atau results dengan discussion itu. Findings atau results itu berbicara tentang diri kita, apa temuan penelitian kita. Sementara discussion mengaitkan temuan penting kita dengan apa yang ditemukan oleh orang lain. Makanya dalam discussion itu, kita harus menyajikan temuan intinya, jangan semua disajikan lagi karena sudah ada di bagian sebelumnya. Kemudian, berikan penjelasan. Nah, penjelasan ini tidak sekedar apa yang kita fahami, tapi juga apa yang teori jelaskan, apa yang orang lain temukan. Jadi, kaitkan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Nah, seperti hal yang ini. Dan Bapak-Ibu juga bisa menyebutkan batasan, keterbatasan. Misalnya secara lingkup data lah, misalnya secara konteks, secara waktu dan sebagainya. Jadi, untuk memberikan ruang penelitian selanjutnya ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di ucapkan kepada Pak Eri. Materi yang luar biasa ya. Sudah banyak, Pak, pertanyaan di kolom chat. Mungkin nanti bisa ditanggapi setelah semua pemateri memaparkan materinya. Baik. Itu tadi ya, banyak sekali sudah tips dan trik dalam menulis artikel yang bisa nantinya dipublikasikan di jurnal internasional. Kita akan lanjutkan dulu ke pemateri yang kedua. Yaitu Bapak Dr. Andi Asrifan. Selamat pagi, Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Andi juga sangat keren ya. Pada kesempatan ini beliau akan memaparkan materi tentang Research and Innovation for Future Needs R&D Model on Education. Sebelumnya saya juga akan menyampaikan sedikit juga ya tentang beliau. Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah ya Pak ya. di Repang ya. Oke. Kemudian beliau menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Pari-Pari, S2, dan S3 di Universitas Negeri Makassar. Banyak sekali ini ya penghargaan awards yang telah beliau peroleh ya. Di antaranya dari Radikal Foundation, Educus Unite Global Achiever Awards for Academic Excellence. Terus ada Leadership in Education Academy Development, Philippines Global. Kemudian Datta International Edu-Icon Awards and Conference, the best professor from Indonesia. Dan juga tulisan yang sudah dipublikasikan ya. Jadi sangat banyak juga publikasi beliau yang sudah di ada ya pada jurnal Skopus, jurnal internasional terakreditasi, dan juga banyak yang berupa proceeding. Nah ini yang menarik sejak tahun 2020 saya baca di CV beliau, beliau sudah mengisi sebanyak 142 kegiatan webinar ya yang dilaksanakan ya secara online. Semenjak tahun 2020. Beliau juga merupakan reviewer pada jurnal nasional dan jurnal internasional yang terintek Skopus. Baik, tanpa banyak kata lagi saya berikan kesempatan kepada Bapak Andi Esrifan untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Selawesi Selatan hujan. Sehingga mungkin itu mengakibatkan internet unstable. Sehingga mohon maaf, beribu maaf kepada Bapak dan Ibu semenjak nanti selama penjelasan saya, saya akan menaktifkan video saya. Baik, Pak. Pertama-tama, terima kasih banyak atas undangan dari Rektor IAIN Metro Lampung beserta pimpinan lainnya. Juga terkhusus kepada pimpinan lembaga penelitian dan pengetahuan masyarakat, pusat penelitian dan penerbitan dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Atas undangan yang luar biasa. Yang terhormat, Bapak Eri Wibo, MA PHD dari UPi Bandung. Luar biasa, Bapak. Sering saya juga mengamati tulisan-tulisan Bapak, juga beberapa karya-karya dalam kajian bahasa daerah. Bersama kebetulan ada rekan saya juga yang kajiannya masuk ke kajian bahasa bugis. Kebetulan beberapa tahun lalu dia menerbitkan Kamus Bahasa Bugis, Pak Quran Puasa namanya. Dia berusaha bagaimana menciptakan kajian yang mungkin orang jarang melirik. Jadi ada pemerintahan bahasa daerah, kehususan untuk bahasa bugis. Juga Bapak Doktor Dedy Irwan Syahim Hom, terima kasih banyak. Luar biasa. Pada ini, saya mencoba secara teorikal, dari kalau secara praktikal sebenarnya dasarnya dari sini, lalu kemudian masuk ke ranah publikasinya. Research and Development for Future Needs. Dalam hal ini, saya akan kontekskan kepada R&D Modul on Education. Secara teori sebenarnya, jadi inilah paradigma penelitian kita yang saya kutip dari buku Kroti tahun 1998 dalam bukunya Foundation of Social Research, Meaning and Perspective in Research Process, di mana paradigma penelitian itu ada secara epistemologi dalam artian bagaimana sesuatu bisa diketahui, secara ontologi berarti apa yang ingin kita ketahui, biasanya berhubungan dengan realita, ada secara aksiologi berarti menjelaskan tentang sebuah nilai dari penelitian itu sendiri, dan secara metodologi itu bagaimana ilmuwan nanti dalam mencari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dalam ragam atau jenis ragam paradigma penelitian ini, ada secara konstruktifis dalam artian, kita percaya bahwa tidak ada kebenaran atau realitas yang tunggal. Ada juga secara positifis dalam artian bahwa percaya bahwa terdapat kebenaran yang tunggal sebuah kejadian atau kepandangan dari seseorang. Ada juga pragmatis. Pragmatis itu adalah percaya bahwa kenyataan atau realita yang ada itu bisa diperdapatkan atau diinterpretasikan. Ada juga secara positif bahwa kita percaya bahwa peneliti sebagai sebuah realitas yang nyata dan kritis dalam artian ini adalah sebagai wujud yang dikonstruksikan sehingga dibawa hubungan kuasa dan berkelanjutan. Ini sebuah paradigma penelitian yang menjadi acuan, landasan di dalam melakukan proses lebih lanjut dalam penelitian kita. Secara umum mungkin sebelum dilakukan proses publikasi secara yang tadi dijelaskan dari Bapak Dr. Eri Wibowong, jadi secara umum ada memilih masalah yang akan kita kaji lalu melakukan sebuah studi pendahuluan. Di manusia pendahuluan biasanya dalam penelitian skripsi, tesis, atau kadisertasi yang isinya dalam konteks background itu terbagi dalam empat komponen, ada komponen pertama itu mengungkap beberapa variable-variable yang ada, yang pada hakikatnya di dalamnya ada dasain dan dasulen. Berikutnya langkah ketiga ada merumuskan masalah, berikutnya ada merumuskan anggapan dasar kita, berikutnya ada hipotesis, kalau misalkan dibutuhkan hipotesis pada konteks penelitian kuantitatif yang contohnya misalkan eksperimen ataukah misalkan hubungan antara variable A dan variable B dan seterusnya, lalu ada pendekatan yang cocok dengan karakteristik dari penelitian kita, lalu ada variable, langkah selanjutnya menentukan sumber data, lalu menentukan instrumen atau alat-alat yang kita ingin gunakan untuk mendapatkan data yang kita akan gaji. Lalu setelah itu ada proses kumpulan data, diolah, lalu dianalisa, lalu ditarik kesimpulan dan dilaporkan. Inilah arus-arus penelitian secara umum yang sering mungkin kita lakukan. Apa yang kita akan kaji pada hari ini, saya akan kena waktu, mungkin saya akan skip beberapa. Yang pertama, landasan teori dari penelitian pengembangan dan desain instruksional itu sendiri. Lalu ada beberapa instructional design metodologi dalam Haktien ini, model-model yang biasanya pada umumnya dilakukan atau digunakan dalam dunia pendidikan. Dan juga ada teknologi-based approaches of instructional design yang biasanya orang-orang model-model R&D yang pada umumnya mungkin digunakan orang-orang dalam konteks jurusan berbasis teknologi. Kembali kita flashback, saya kutip ini dari buku guru besar dari Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Sugiyono, di mana beliau membagi fungsi penelitian itu dari tiga konteks. Yang pertama, kita meneliti membantu pelaksanaan kerja, need to do. Dalam konteks, dalam tahapan ini, ada empat metode penelitian yang bisa kita gunakan. Ada R&D, sehingga pada hakikatnya need to do. Ada proses secara sistematik yang akan kita lakukan di research and development, ada action research, ada operational research, dan ada penelitian mixed method atau kekombinasi. Fungsi penelitian berikutnya ada memahami fenomena atau need now. Dalam hal ini, ada metode penelitian survey, eksperimen, kualitatif, dan kombinasi. Dan terakhir, ada kita meneliti karena ingin memilih atau mengukur, need to choose. Dalam hal ini, metode penelitian, biasanya kita lakukan promotive evaluation research atau consummative evaluation research. Untuk R&D tersendiri, basic konsepnya, ini saya hanya ambil dari saya hanya ambil dari beberapa buku. Yang pertama dari Poc and Water, juga dari LRG, dari buku edisi tahun 2009 dan 2019 yang terbaru, bahwa pada hakikatnya secara umum bahwa R&D itu adalah proses dalam mengembangkan sesuatu dan memvalidasi sesuatu. juga bagaimana mendesain hal-hal baru yang dilakukan secara sistematik, lalu melakukan evaluasi, yang berdasarkan kriteria yang kita sudah siapkan dalam hal ini, bagaimana efektivitasnya, bagaimana kualitasnya, serta ada mungkin standar-standar yang kita akan lakukan. juga dilakukan pada umumnya berdasarkan need analysis atau need assessment. Dalam hal ini ada target needs dan ada learning needs. instructional design itu sendiri, saya mengambil buku dari Regulut, ada juga dari Rothwell, dan ada dari Robert Maradine-Benz. Kalau misalkan ada Bapak dan Ibu nanti ingin meng-copy buku ini, misalnya saya akan sharekan. Yang pertama bahwa dari teori pertama, instructional design itu, merupakan proses penentuan metode, metode pembelajaran untuk perubahan atau kepembaran pengetahuan dalam meningkatkan keterampilan siswa. Lain lagi dari Rothwell mengatakan bahwa dalam mendesain pembelajaran berkaitan dengan mengenalisa kinerja manusia secara sistematis dengan cara mengidentifikasi atau mengatasi akar permasalahannya saja, serta menerapkan solusi yang akan kita rancang, lalu melakukan sebuah perubahan kepada permasalahan yang ada. Berikutnya, menurut Branch, mengatakan bahwa instructional design itu adalah proses dalam merencanakan tujuan kerja, menentukan strategi pembelajaran, serta memilih sebuah media atau metode, atau teknik, atau pendekatan yang kira-kira cocok untuk menentukan atau membuat bahan ajar, serta melakukan sebuah evaluasi. Jadi itu beberapa basic konsep dari instructional design itu sendiri. Lain halnya untuk level atau ketingkatan dari penelitian pengembangan itu, ada empat, kalau Profesor Sugino merumuskan ada empat level, level pertama atau level yang paling rendah itu meneliti tanpa membuat dan menguji produk. Jadi peneliti melakukan penelitian untuk menghasilkan rancangan, tetapi tidak dilanjutkan untuk membuat produk dan mengujinya. Itu level pertama. Level kedua, kita tanpa melakukan, tanpa meneliti, hanya menguji produk yang telah ada. Jadi peneliti tidak melakukan penelitian, tapi langsung menguji produk yang telah ada. Yang level ketiga, meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada. Sudah ada produk mungkin yang tidak ada yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya. Lalu kita ingin mengembangkan produk tersebut, dan membuat produk dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Berikutnya yang level tertinggi, atau level keempat di sini adalah meneliti dan menciptakan produk baru. Belum ada sebelumnya. Jadi peneliti melakukan penelitian untuk menciptakan produk baru, dan membuat produk dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Hal baru. Jadi bukan mengembangkan dari produk yang telah ada. Ada pun beberapa skenario yang dilakukan di sini. Pertama di level satu, diawali dari potensi masalah, lalu melakukan kombinasi data dari studi literatur dan pengumpulan informasi-informasi, lalu mendesain prototipe, lalu melakukan validasi desain secara internali, lalu desain teruji. Pada level dua, diawali oleh produk tertentu. Lalu melakukan kajian literatur, ada pengujian tiga tahap, tahap pertama, kedua, ketiga, lalu merangkungkan hasil dari pengujian tersebut, lalu dibandingkan dengan standar yang ada, dan dilakukanlah kesimpulan dan syarat. Pada level ketiga, diawali oleh penelitian terhadap produk yang telah ada. Lalu melakukan studi literatur dan penelitian lapangan, lalu ada perencanaan pengembangan produk, lalu pengujian internal desain, revisi desain, pembuatan produk, lalu ada uji coba terbatas, mungkin misalkan di salah satu sekolah, satu kelas, lalu setelah itu hasil dari pengujian tersebut dilakukan revisi pertama, lalu dilakukan uji coba lapangan utama, setelah itu ada revisi, dari hasil itu ada revisi kembali, lalu dilakukan uji coba lapangan operasional, setelah itu dilakukan revisi yang ketiga, dan dilakukan diseminasi atau implementasi. Dan yang paling tertinggi di sini adalah level keempat, yang dimana menciptakan sesuatu hal baru, belum ada sebelumnya, yang diawali oleh potensi dan masalah. Hampir sama dengan level sebelumnya, yang saja yang membedakan di sini adalah tahap pertama. Tahap pertama yang tadi adalah penelitian terhadap produk yang telah ada, pada tahap level ketiga, level keempat di sini adalah potensi dan masalah. Bapak-Ibu yang saya hormati, General Strategy of Instructional Design pada umumnya ada tiga. Yang pertama, ada Organisational Strategy. Ini berkaitan terhadap konsep, serta rincian penajaran dan pembelajaran untuk menentukan bagaimana pembelajaran nantinya kita atur atau urutkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Berikutnya ada strategi penyajian, delivery strategi ini berkaitan tentang keputusan tentang bagaimana informasi dapat ditransmisikan kepada kelompok sesaran peserta didik. Juga ada Execution Strategy dalam artian ini bagaimana penerapan dari metode untuk membantu pelajar secara efektif memahami konten atau isi pembelajaran dengan bahan ajar atau teknik atau media yang kita sajikan nanti ke depan. Berikut beberapa model instructional design methodology. secara umum ini secara umum mewakili dari beberapa puluh bahkan ratusan model instructional methodology dalam penelitian R&D. Jadi diawali dari analysis of the target. Mengenalisa need analysis dan tax analysis. Dalam need analysis ini biasanya bagaimana sistem yang ada di dalam organisasi tersebut baik itu kepada pemangku jabatannya, kurikum desainernya, alumni, siswanya atau kemahasiswanya yang pada hakikatnya pada umumnya ada terbagi dua. Ada target needs-nya apa dan ada learning needs-nya apa, kebutuhan belajarnya apa. Ada di tax analysis ini bagaimana lebih menggali data pada konteks kurikulumnya. Kebaruannya, bagaimana kebutuhan dalam menghadapi kebutuhan global saat ini. Lalu dalam prosesnya di design dan development of learning environment dan instructional modeling ada empat siklus di sini. Yang pertama dari hasil need analysis dan tax analysis ini kita memunculkan sebuah tujuan atau defining object, lalu ada generasi learning tax-nya, lalu ada bagaimana sih strategi pengajar yang cocok kira-kira yang akan dibawakan, lalu ada delivery system-nya. Lalu kemudian ada implementasi dan terakhir ada evaluasi dalam hal ini, ada evaluasi dan ada sumatifnya. Ini saya ambil dari internet bagaimana keseringan beberapa peneliti-peneliti di dunia menggunakan instructional design model, di mana Eddie saya lihat di sini analysis design, development, implementation, evaluation model yang paling tertinggi dan kemudian diikuti oleh Bloom's Learning Taxonomy, lalu kit praktik for learning of training evaluation. Kita awali dari model DOID model for designing of multimedia environment, jadi mudah-mudahan beberapa model nanti mungkin bisa menjadi motivasi kepada bapak dan ibu juga mahasiswa yang sempat ikut di sini untuk melakukan pengusulan mungkin penelitian kedepannya baik itu di Kemendikbud BIN dan juga ke Kemenak, biasanya ada hibah-hibah penelitian. Kalau hibah-hibah penelitian pengembang saya lihat anggarannya juga besar-besar. Jadi ada DOID model ini diawali dari objektif, kita susun apa objektifnya, lalu ada menganalisa konteks yang ada, masalahnya apa, pembelajar dan karakteristik belajarnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, pengetahuan awalnya tugas dan tujuannya, lalu melakukan perpaduan beberapa sumber data, baik itu dari decision of the formatnya, model dari pembelajarannya, motivasinya, multimedia-nya, layout-nya bagaimana, interaction design-nya bagaimana, dan terakhir ada evaluasinya. Sangat sederhana yang memadukan antara quality and project management dan evaluasi ini. Ini yang paling umum, yang saya perhatikan agak mirip dengan teori yang dikeluarkan dari Burke-Engle, the D.K. Carey Model of Instructional Design, di mana diawali dari melakukan identifikasi tujuan, di mana pada langkah ini kita menentukan apa yang diinginkan sebenarnya dari sesuatu mahasiswa kita ketika mereka telah menyelesaikan mungkin program instruksional atau pembelajaran. Setelah itu kita lakukan analisa, analisa instruksional dalam proses ini, kita menentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap atau karakter yang diketahui sebagai pemasukan nantinya, yang akan dibutuhkan peserta didik kita, mahasiswa-siswa kita untuk bisa memulai instruksionalnya atau pembelajarannya. Lalu kita lakukan analisa pembelajar dan lingkungannya. Dalam hal ini dilakukan analisa di mana mereka akan belajar dan analisa konteks di mana mereka akan menggunakannya. Jadi ada beberapa peserta didik nanti yang akan kita lakukan mungkin secara random ataukah secara popesif dan ataukah dilakukan analisa keterampilan dan sikap juga yang sudah dimiliki akan digunakan juga dalam mendesain strategi instruksional. Lalu kita lakukan rumusan tujuan. Dalam hal ini ada beberapa pernyataan-pernyataan nanti yang kita lakukan. Misalkan mengidentifikasi dalam analisa instruksional keterampilan yang harus dipelajari bagaimana, kondisi di mana keterampilan yang harus dilakukan dan kriteria yang kinerja yang sepatutnya bagaimana. Lalu kemudian ada pengembangan tesnya ataukah develop assessment instrumentnya. Lalu ada pengembangan instruksionalnya. Lalu ada pengembangan bagaimana kita memilih materi instruksionalnya. Lalu ada bagaimana kita merancang penelitian formatifnya. Lalu misalkan memungkinkan. Jadi ada proses juga kita kembali ketika mungkin belum sesuai dengan harapan yang ada. Kita kembali ke revised instruction pada tahap development assessment instrument dan atau kembali pada tahap kedua melakukan analisa instruksional dan analisa lingkungan dan pembelajarnya. Berikutnya ada the three pieces of GANI. Dalam hal ini ada sembilan komponen. Ada sembilan komponen-komponen pertama di sini adalah gain attention dalam hal ini stimulus yang dilakukan untuk menarik perhatian peserta didik. Lalu ada inform learner of objective dalam hal ini. Pemberian informasi kepada peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Lalu melakukan stimulus recall of prior learning. Bagaimana kita menghubungkan materi baru dengan materi yang sudah pelajari dalam proses belajar mengajar. Juga ada present content dalam hal ini bagaimana peneliti mampu melakukan perorganisasian materi berupa bagaimana memilah atau membagi beberapa materi agar penyampaiannya itu lebih-lebih-lebih runtut. Lalu ada provide learning guidance dalam hal ini bagaimana pemberian untuk petunjuk belajar yang berguna dalam memandu nanti peserta didik agar dapat memahami materi dengan mudah. Kemudian ada eleksi performance practice dalam hal ini. Ini bagaimana kita mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memperhatikan sesuatu hal yang telah mereka peroleh atau kuasai segerinya. Lalu ada provided feedback. Di sini bagaimana kita memberikan umpam balik tentang kinerja atau hasil belajar peserta didik. Lalu ada assessed performance. Di sini bagaimana mengukur terhadap sejauh mana peserta didik menguasai materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Lalu terakhir ada enhanced retention atau transfer job. Dalam hal ini bagaimana pemberian bekal kepada peserta didik ini tentang penerapan materi yang kita telah lakukan ini bisa terimplimikasi di kehidupan sehari-hari dari peserta didik itu sendiri. Berikutnya ada Rathwell Kanazas, di mana dalam konteks ini ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Ada 10 tahap. Tahap pertama di sini kita melakukan analisa kebutuhan. Kita conduct of need assessment. Lalu kita melakukan penelusuran karakteristik siswa. Lalu kita melakukan analisa lingkungan bekerja. Lalu kita melakukan analisa pekerjaan dan materi. Lalu kita rumuskan tujuan kinerja atau pembelajaran. Lalu kita mengembangkan pengukuran kinerja bagaimana. Lalu menyusun urutan tujuan kinerja. Lalu menentukan strategi pembelajaran. Lalu mendesain bahan pembelajaran. Dan terakhir ada proses evaluasi pembelajaran. Berikutnya ada camp desain model. Camp desain model di sini pada hakikatnya terbagi atas dari empat komponen besar. Yang pada hakikat di sini yang pertama ada proses instructional problem. Instructional problem di sini di dalam konteksnya. Jadi ada empat belas komponen besar di sini yang kemudian planning, revision, summative evaluation, promative evaluation dan proyek di sini menghimpun dari beberapa komponen di dalam. Yang pertama ada instructional problem. Dalam hal ini bagaimana kita menganalisa tujuan berdasarkan masalah pembelajaran yang kita dapat dalam kurikulum yang berlaku mungkin di sekolah atau di universitas. Berikutnya ada karakteristik siswa. Bagaimana tahapan ini kita mengetahui ciri-ciri bagaimana kemampuan, bagaimana pengalaman baik itu secara individu maupun secara kelompok. Juga sumber-sumber untuk memperoleh dari karakteristik siswa ini mungkin ada awalnya ada preliminary research atau observasi, atau misalkan ada data-data itu sendiri yang dilakukan, yang kita dapatkan dari guru. Mungkin kalau misalkan kita lakukan di sekolah atau dari kepala sekolah, atau dari dika terhadap bagaimana karakteristik dari pembelajar, pelajar yang menjadi target dari penelitian kita nanti. Berikutnya ada analisa tugasnya dalam hal ini bagaimana perincian isi mata ajar yang kita akan lakukan dalam hal ini mencakup dari keterampilan kognitif, psikomotor, dan keterampilan sosial. Berikutnya ada merumuskan tujuan pembelajar, ada urutan materi pembelajarnya, ada juga strategi pembelajarannya, ada cara bagaimana nantinya cara penyampaian pembelajarannya, juga ada instrumen penelitian yang kita akan lakukan, lalu ada sumber pembelajarannya, ada revisi perangkat, ada penelitian formatif, ada manajemen proyek, ada penelitian formatif, dan ada terakhir pelayanan penduduk. Ada berikutnya garlic early, early instructional model, di mana secara umum, tadi pada slide sebelumnya, diawali dengan need assessment, dalam hal ini, pada konteks ini kita lakukan rumusan tujuan pembelajaran, atau specification of object, lalu ada proses penentuan isi materi yang cocok kira-kira, lalu kita lakukan assessment of interim behavior, ada tes kemampuan awal dari siswa tersebut, atau kemahasiswa tersebut, lalu kita lakukan menentukan teknik atau strategi yang cocok kira-kira kita gunakan, berdasarkan dari karakteristik, dari hasil assessment of interim behavior yang kita lakukan, lalu ada pengelompokan belajar, dalam hal ini setelah menentukan nanti pendekatan atau metode pengajar, jadi ada proses perencanaan bagaimana kelompok belajar akan diatur kemudian. Lalu ada menentukan pembagian waktu, atau allocation of time, lalu menentukan ruang, lalu memilih media instructional yang sesuai dan tidak dengan karakteristik yang dari data yang telah kita dapatkan, lalu mengevaluasi hasil belajar. Lalu yang terakhir ada analisa, ataukah umpam balik, analysis of feedback. Mohon maaf Pak, mungkin bisa dipercepat. Berikutnya ada The Ninsen Cascade Model, ada juga SIS Glassblow Model of Instructional Design, ada Smith Regen Model of Instructional Design, ada Diamond Model of Instructional Design in Higher Education, ini mungkin lebih cocok biasa kalau kita lakukan di universitas untuk menggali bagaimana sistem yang ada di dalam, di mana di awal itu Project Selection and Design, lalu di tahap kedua ada Proses Production, Implementation, dan Evaluation for Each Unit, lalu ada ARCIS Model, dan yang paling terkenal mungkin di lapangan yang sering kita, ketika kita download-download internet, atau apa, ada AD Model, Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate, 4CID Model, dan yang terakhir ada beberapa teknologi-based approach of instructional design yang cocok dalam konteks dunia teknologi, ada ID Expert Basic, ada PANET, ada Instructional, ada IDE, ada Rapid Prototype Modelnya, dan ada Triple P Instructional Design, ada Cushion Model of Instructional Design, ada Conic and Readable Instructional Model, Bailing Model of Deductive, dan yang paling biasa umum juga, ada menggunakan Assure, Assure bagaimana menganalisa, Analyze Learner, lalu melakukan state objective, select method, media material, utilize media material, require learner participant, and evaluate. kebetulan kemarin saya lakukan penelitian untuk Assure Model pada proses pengembangan bahan ajar berbasis ESP, English for Specific Purpose. Dan terakhir ini secara umum, yang mungkin tadi mirip dengan Diki and Kiri, untuk berdasarkan dari Goal and Borg 2017, ada 10 step yang diawali oleh identification of instructional goal. Mungkin terima kasih banyak atas waktu, dan mau maaf atas mungkin agak kelamaan Bapak. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa materinya ya, tentang paradigma pendidikan, arus penelitian, hingga yang terakhir model-model arti. Baik, untuk lebih nanti, mungkin dalam sesi diskusi ya, ada pertanyaan dari para peserta. Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya, oleh presenter kita yang ketiga, narasumber kita yang ketiga, beliau adalah tentunya kebanggaan dari IIN Metro. Selamat datang Bapak Dr. Deddy Ruansyah M. HUM. Selamat datang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehatnya orang tua itu. Baik, Pak Dr. Deddy, pada kesempatan ini akan membahas topik, ya hampir sama lah ya, dari R&D menuju jurnal terakreditasi. Ya, Pak Deddy, monggo, waktunya silakan 30 menit dari sekarang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Dr. Arya, selamat menurut Anda. Terima kasih rekan-rekan DRP 2M IIN Metro. Dan terima kasih juga kepada Duana Rasundar sebelumnya, ada Bapak dari Kurnia, One PhD dari Bandung, dan Bapak Dr. Andi Asri Pan, dari UMS Ratang. Bapak-Bapak, presentasi dari Bapak-Bapak berdua, sangat stimulating, sangat grateful bagi kami di IIN Metro. Sangat membuka wawasan dan korisan berpikir kami tentang penelitian pendidikan. Berikutnya, Bapak-Ibu, partisipan webinar yang kami melihatkan. banyak dari seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asraqil anjiya'i wa'l-maqalim. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahlihi wa salli'i wa mawala. Bapak-Ibu yang kami hormati. Kalau tadi Pak Andi berbicara tentang banyak sekali model yang dapat dilakukan dalam R&D, mungkin saya akan lebih spesifik berfokus pada R&D dari pork and pork. Namun Bapak-Ibu sebagai pengantar, di slide, ada dua pictures. Yang pertama globalization, yang kedua adalah, ini tampangnya santri dari pesantren tradisional. Baik Bapak-Ibu, di satu sisi, hari ini kita mudah menyaksikan fenomena ketamaan gaya hidup akibat globalisasi. Ada ahli menyebut fenomena 3F, food, fashion, dan fun, di mana di banyak belahan dunia, orang-orang memakan makanan yang sama, seperti GFC dan pizza, kemudian juga mengenakan mode busana yang sama, dan menonton film atau mendengar musik yang sama. Sementara di sisi lain, di dunia pendidikan, kita dihadapkan pada satu tantangan untuk mengeksplorasi keunikan ciri khas lokality atau party keberarti atau local wisdom atau local identity dari konteks yang melingkupi dunia pendidikan kita atau dunia pendidikan kita. Hari ini juga para dosen dan para researcher diharapkan mampu mengoneksikan atau mengintegrasikan kegiatan pengajaran dengan kegiatan penelitian, serta tentu saja menghasilkan output yang memadai dari kegiatan. Bapak-Ibu yang saya hormati, hingga ada suatu pertanyaan yang kerap berkelebat di benak banyak kita, tanya metode penelitian apa yang baik kita lakukan untuk merespon globalisasi, mengakomodir lokalitas, dan menghasilkan output penelitian yang quote-unquote lumayan. Tentu saja saya dan mungkin Bapak-Ibu percaya bahwa semua metode penelitian berpeluang itu-itu. Hanya saja pengalaman terbatas kami menunjukkan bahwa sebuah kegiatan R&D yang komprehensif bisa menghasilkan ragam output penelitian, mulai dari buku ajar, kemudian HKI, dan beberapa jurnal nasional dan internasional terapuritasi. Nah Bapak-Ibu, diizinkan kami pada kesempatan kali ini untuk menghantarkan kembali mungkin sifatnya refreshment sekulumis tentang R&D dengan tajuk dari R&D menuju jurnal akreditasi. Bapak-Ibu mungkin tidak salah kalau saya memulai dari aspek kontrol logis saja, tadi sudah disampaikan setelah soalnya Pak Andi, terkait dengan aspek quote R&D, saya kira kita sepakat bahwa referensi paling awal itu adalah broke and broke, dan di sana dikatakan bahwa R&D adalah a process used to develop and validate educational products. Jadi memang untuk mengembangkan dan memvalidasi educational products atau produk-produk pendidikan. ini kurang lebih sama mengembangkan oleh ahli berikutnya di Indonesia ya, Prof. Bielmo, bahwa R&D memang untuk menghasilkan produk pendidikan dan memuji efektivitasnya. Nah, sementara itu ada sarjana lain, Bapak-Ibu, yang melihat dimensi lain dari R&D. dikatakan bahwa R&D adalah penelitian dilakukan oleh takdir untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya atau mengatasi masalah yang terjadi di tempat kerja. Itu saya sebut dengan lokalitas dari Bapak-Ibu ya, Pak Ibu. Intinya, Bapak-Ibu, bahwa R&D adalah upaya untuk menghasilkan produk inovatif yang tervalidasi secara internal atau eksternal, secara teoretis atau praktis, dan bukan untuk menguji hipotesis seperti yang banyak kita lakukan di penelitian kuantitasif atau tidak juga to generate theory, menghasilkan teori bagaimana yang serap dilakukan dalam penelitian kualitasif. Nah, Bapak-Ibu, karena R&D bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi educational product, saya kira terma educational product itu perlu dikemukakan, perlu disepakati dulu. Menurut sebuah pendapat bahwa educational product atau produk kependidikan itu mengacu pada materi pembelajaran, rangkat pembelajaran, media pembelajaran, instrument assessment atau evaluasi pembelajaran, dan model pembelajaran. Jadi, core business-nya adalah ini jika kita berbicara pada konteks penelitian pendidikan. Bapak-Ibu, sebelum kita berangkat, mungkin nawah itunya dulu, motif atau aspek why, kenapa orang harus melakukan R&D. Paling tidak ada tiga alasan mengapa seorang pendidikan perlu mengembangkan sebuah produk kependidikan. Yang pertama, karena memang belum ada produk sama sekali. Misalnya, kita ke toko buku atau ke perusahaan dan belum menemukan ada buku yang bertajuk English for Sun Tree, misalnya. Sementara Sun Tree itu mungkin populasi yang paling banyak di Indonesia yang belajar bahasa Inggris. Karena belum ada produk, kita bisa saja membuat English for Sun Tree. Kemudian, motif yang kedua, sudah ada produk, tapi belum begitu efektif. Misalnya, kita menemukan ada English for Sun Tree, tapi setelah dibuka-buka, dipelajari, ternyata teori yang ada di dalamnya belum up to date, belum sophisticated, belum dilengkapi dengan alat evaluasi yang baik. Jadi, kita perlu menempurnakannya. Kalau alasannya, keadaannya seperti itu, kita melakukan motif yang kedua. Yang ketiga, mungkin karena kita datang belakangan, mungkin ini yang paling banyak. Sudah ada produk yang baik, tapi diperlukan sebuah variasi untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat segmented. Misalnya, sudah ada buku English for Sun Tree yang bagus, Bapak Ili. tapi ternyata setelah dipelajari, dicermati, itu English for Sun Tree hanya cocok untuk dipondok pesantren modern. Mahadul Asri. Sehingga, belum ditemukan ada buku bahasa English for Sun Tree yang secara khusus di-design untuk pesantren-pesantren yang let's say Mahadul Salafi, pesantren tradisional atau Salafi. Nah, dalam case itu, kita bisa membuat produk penelitian yang sifatnya segmented. Dan saya melihat mungkin hari ini mungkin lebih banyak ke situ yang segmented. Bapak Ibu, kemudian bagaimana cara kita melakukan R&D? Seperti saya katakan di awal, bahwa referensi di awal itu adalah berbagai block and goal, Bapak Ibu. Ada 10 langkah yang ditemukan Bapak Ibu. Ada research and information connecting semacam tinjauan pustaka, Bapak Ibu. Jadi R&D tidak boleh berangkat dari kekosongan tinjauan pustaka. Ia bahkan harus diawali dengan tinjauan pustaka yang solid. Kemudian ada planning, kemudian ada develop preliminary form of product atau mengembangkan produk awal gitu yang namanya. Kemudian ada preliminary field setting, uji coba terbatas, kemudian revisi, kemudian uji coba lagi, revisi, uji coba lagi hingga final. Tiga yang terakhir itu adalah dissemination and implementation. Diseminasi atau publikasi atau bahasa kerennya menjurnalkan hasil penelitian. Nah Bapak Ibu, oke, R&D ini kan kalau dibaca sejarahnya itu untuk multi-years Bapak Ibu, Kalau mau diseriusi itu bisa dua sampai tiga tahun melaksanakan ini Bapak Ibu. Saya cukup paham bahwa ini akan sangat melelahkan karena disertasi saya tentang ini jadi panjang ceritanya. tapi saya sepakat ada sebuah pendapat dari seorang ahli bahwa dikatakan bahwa 10 langkah R&D secara prinsipial dapat dipadatkan menjadi 4 langkah utama. Kalau tadi 10 banyak, ini yang 4 mungkin agak lebih ringan Bapak Ibu, ya kedengarannya ya. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua pengembangan produk awal, yang ketiga validasi dan yang keempat adalah revisi. 4 kegiatan dan setiap kegiatan ada aktivitasnya. Ijin menyampaikan aktivitasnya. Yang pertama langkah awal adalah kegiatan pendahuluan. Paling tidak ada 3 aktivitas yang bisa dilakukan oleh R&D researchers. Yang pertama adalah mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas atau kelas observation. Di sini peneliti perlu menulis field notes kemudian mengambil gambar yang banyak, merekam video secukupnya, dan kemudian melakukan wawancara informal dengan guru atau dengan peserta didik. Kemudian yang kedua adalah menyusun literature review. Daftar pustaka, membaca handbook yang mutakhir, kemudian merangkum jurnal. Prinsipnya saya katakan tadi bahwa R&D harus bermula dari jawaban pustaka yang solid. kemudian yang ketiga yang harus dilakukan oleh peneliti dalam pengalaman kami yang terbatas adalah melakukan analisis kebutuhan atau needs analysis. Kita menyusun angket yang terkait dengan kebutuhan guru dan terkait dengan kebutuhan peserta didik. Ini ada cerita. Aku kata ini nilai pati ini. Suara ini. Suara ini. Suara ibu. Penuh satis. Aku kata lisu kapan. mohon maaf bapak ibu untuk dapat mematikan. Ibu Nurmayanti monggo di mood dulu. Terima kasih ibu Nurmayanti. paling tidak bisa menarik nampas untuk saat. Oke. Tadi ada empat langkah bapak ini sharing saja ini langkah kedua pengembangan produk awal. Ada dua hal yang dilakukan. Dua aktivitas yang dilakukan oleh peneliti R&D. Yang pertama adalah menyusun spesifikasi produk. Nama produknya apa, untuk siapa, tujuannya apa, komponennya apa, dan cara menggunakannya seperti apa. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah membuat narasi tentang urgensi atau unique selling point dari produk yang kita kembangkan. Kita harus menarasikan secara buat mengapa produk itu penting, apa beda produk yang kita kembangkan dengan the existing product, produk yang sudah ada. Atau dalam hal apa, produk yang kita kembangkan ini benar-benar benar-benar distinktif, sehingga benar-benar mampu menjawab kebutuhan segmented komunitas langkah ketiga yang panjang adalah langkah validasi dan uji coba. Paling tidak ada beberapa hal yang harus dilakukan yang pertama adalah menyusun instrumen validasi biasanya berbentuk rubrik atau pertanyaan mewancara. Yang harus diingat disini adalah bahwa produk yang kita kembangkan di awal masih berupa draft dan bersifat tentatif. Sehingga kita memerlukan validasi dari pakar dan praktisi. Sehingga langkah berikutnya adalah memvalidasi draft produk kepada tiga atau lima atau lebih pakar yang relevan biasanya ganjil dan ada hitung-hitungannya biasanya menggunakan item dan lain sebagainya. Misalnya Bapak-Ibu kita ingin mengembangkan English for Santry di Santren Salafi maka kita perlu mendapat validasi dari paling tidak pakar bahasa Inggris pakar bahan ajar pakar islamic studies. Validasi pakar ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk yang kita tembangkan itu adalah solid secara teoretis atau coherent secara keilmuan. Jadi memang harus pakar di bidangnya. beberapa referensi yang disebut pakar itu secara administratif bergelar doktor katanya. Kemudian langkah berikutnya adalah memvalidasi draft produk kepada stakeholder atau praktisi Bapak-Ibu. Misalnya dalam hal ini validatornya adalah tiga ustadz bahasa Inggris di pesantren Salafi. Nah kalau validasi praktisi ini tujuan pertamanya adalah untuk melihat aspek kepraktisan dan aspek kebermanfaatan dari produk yang dikembangkan. Jadi berbeda dengan validasi dari expert dari teoretis tadi ya. Kalau yang pertama teoretis dari ahli kemudian kalau praktis itu kepraktisannya. Kemudian setelah itu kita menguji coba produk yang telah dipalidasi. Biasanya yang dipilih adalah skema classroom action research atau quasi experimental paketnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengumpulkan dan menginterpretasi data kuantitatif dan kualitatif data kuantitatif ini menyangkut data yang diperoleh dari rubrik atau evaluasi pembelajaran. Sedangkan data kualitatif itu merunjuk pada saran pengembangan yang kita peroleh dari para ahli praktisi atau peserta didik. Baik Bapak-Ibu ini langkah terakhir langkah revisi. Mohon maaf ini kami berbicara atas pengalaman terbatas kejauh. Kemudian langkah yang pertama adalah merefleksikan hasil uji coba. Di sini peneliti akan memilah saran-saran yang logis dan visibel. Tidak semua saran kemudian harus diakomutir karena tidak jarang juga peneliti menemukan saran-saran yang tidak visibel untuk dilakukan. Kemudian yang kedua adalah merevisi produk awal berdasarkan hasil uji coba. revisi ini sifatnya ada yang substantif dan ada yang teknis. Kalau yang substantif itu misalnya logika keilmuannya kemanfaatannya kemudian kepraktisannya benar-benar dinarasikan. Sedangkan aspek teknis itu adalah penggunaan bahasa. Stile akademik atau akademik style kemudian uji similaritasnya dan tampilan produknya yang eye-catching. Kemudian yang terakhir adalah menyusun laporan penyelitian. empat Bapak-Ibu yang terakhir adalah tahap disseminasi atau kompensi aset penelitian menjadi jurnal internasional atau nasional. Bapak-Ibu yang kami lakukan adalah yang pertama dalam inventarisir jurnal target dari K1, K2, K3, K4 atau Sinta 1, Sinta 2, Sinta 4. Mungkin tidak semua jurnal kependidikan yang mau menerima hasil penelitian R&D. Di awal-awal ketika saya submit manuskrip yang berbasis R&D, kami dan teman-teman agak kesulitan mendapatkan jurnal yang mau mengakomodernya. Tapi di-inventarisir saja kemudian coba dikirim satu-satu. Kemudian langkah yang kedua menyesuaikan template. Beda jurnal seperti kata Pak Eri tadi, beda jurnal, beda gaya selingkung, beda aturan mainnya, dipelajari saja, dipenuhi saja, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah merancang judul yang teksi, yang kira-kira tidak dibuka semuanya, tidak menampilkan plot yang semua ada di situ. Sehingga betul kata Pak Eri tadi, paling tidak lebih dari 15 kata. Rata-rata jurnal meminta 12-16. Kemudian memuat kata kunci, kata kunci yang sulit, yang mudah dicari di laman pencarian, yang gampang dicari di indeks-indeks buku. Kemudian yang terakhir adalah, saya sepakat bahwa sebaiknya jangan menggunakan judul penelitian sebagai judul artikel jurnal. Bapak-Ibu, dua menit lagi. Oke Bapak-Ibu, ini beberapa jurnal berbasis R&D yang berhasil kami publikasikan. Yang pertama, di Jalel. Ini terkagus sebagai informasi kanal-kanal mana yang bisa kita gunakan untuk mempublikasikan hasil R&D. Ada Jalel di Australia, sayang sekali 2017 dia discontinued dari Skopus. Saya samit 2016 sebab itu tapi begitu public. Discontinued. Kemudian ada International Journal of Instruction di Turki, Q2, Q2. Dan ada Exlingua, Diskan Binafria, Propartia, itu Q1. Kemudian di dalam negeri saya lihat juga pernah public di Sinta 2, ada Heritage of Nusantara, kemudian ada di jurnal bahasa Inggris, EduLight, Journal of English Education. Poinnya adalah Bapak-Ibu bahwa R&D itu sangat berterima untuk bisa dipublikasikan di jurnal internasional maupun jurnal nasional. hanya saja Bapak-Ibu ada proses kompersi dari hasil penelitian menuju manuskrip jurnal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eri dan satu laporan penelitian R&D yang komprehensif sekali lagi Bapak-Ibu kami sudah membuktikannya itu bisa dismantling bisa dicah-pecap untuk bisa dimuat di beberapa jurnal saya kira itu dari kami mohon maaf kami tidak bisa berbicara terlalu banyak teorisi karena ini hanya sekedar sharing pengalaman bahwa kami pernah melakukan R&D dan pernah menguasifikasikan R&D sekaligus ingin menakinkan Bapak-Ibu yang akan menggunakan R&D research bahwa R&D itu cukup promising cukup menjanjikan dan bisa dikasihkan saya kira itu sebagai pemantik Ibu Aria Sebti Anggaira saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Doktor Dedy atas penjelasannya jadi lebih spesifik Pak Dedy menjelaskan R&D dari Bok Enggal 10 langkah R&D dari kegiatan pendahuluan kemudian pengembangan produk awal validasi dan uji coba hingga revisi Terima kasih banyak Pak Dedy mohon maaf tadi saya lupa membacakan kurikulum Vite Pak Dedy jadi Bapak-Bapak dan Ibu peserta webinar Pak Dedy ini dosen luar biasa kebanggaan IAIN beliau menyelesaikan doktornya dari Universitas Negeri Yogyakarta tadi international publication-nya sudah kita lihat kemudian juga beliau merupakan reviewer dari beberapa jurnal termasuk dari Litab Dimas Kementerian Agama juga kemudian di international journal dan masih banyak lainnya itu dia dari Pak Dedy baiklah para peserta webinar yang berbahagia semoga tadi paparannya yang sudah kita lihat bersama semuanya luar biasa dan karena itu sudah ada beberapa pertanyaan baik itu dari kolom chat di Zoom meeting ataupun yang dari kanal YouTube baik untuk yang pertama saya akan beri kesempatan dulu apabila Bapak dan Ibu ingin langsung menanyakan kepada ketiga pemateri kita silakan untuk membuka mikrofonnya dan bisa langsung bertanya ditujukan kepada pemateri yang mana silakan Bapak Ibu ini Ayah Jamil yang raise hand Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Bu Bu Era mau nanya sama Pak Dedy terkait tentang pengembangan produk instruksional material jadi dalam pengembangan produk dalam konteks free lima nari Halo Ya Pak Daryanto Mohon izin Bapak dari mana Pak Saya Daryanto dari Windraden Patah Palembang Oh ya silakan Pak Saya mau bertanya tentang pengembangan produk ini ke Pak Dedy sangat luar biasa pemateri kita hari ini terima kasih semoga ini sangat bermanfaat bagi kami terutama bagi kami yang mau menyelesaikan studi program doktoral di Windraden Patah Palembang Kebetulan saya mengambil desertasi tentang pengembangan Mbak Mera Jadi saya mengkombinasi mengkombinasi tiga orang ahli dalam pengembangan saya Terus mohon saran-sarannya Mbak itu yang pertama saya kombinasi Bokengol dan Alistralib dan juga pada aspek evaluasi saya memakai Martin Martin Tessler Formative Evaluation Tolong bagaimana ini Mbak untuk langkah-langkah yang baik tahap preliminary itu apa yang harus kita lakukan Mbak bagaimana sebaiknya pada langkah preliminary apa yang sebaiknya harusnya kita lakukan yang paling baik kalau melihat dari ini kita memakai alisa dan teralib itu menggunakan ada sepuluh langkah pada tahap awal dan di akhir kita menggunakan formative paper lesson punya Martin Tesmer bagaimana saran-saran terbaik dari Pak Dedy dari pengalaman-pengalaman pengembangan karena kami masih sangat awam dalam pengembangan ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Daryanto dari UIN Raden Patah baik mungkin Pak Dedy bisa langsung menyampaikan tanggapannya baik terima kasih Pak Daryanto dari UIN Kaden Patah sudah dua tali ke sana kangen sama terima kasih Pak Dedy kangen sama Palembang kangen kangen di sini kota yang sangat menarik oke senang mengetahui bahwa Pak Daryanto juga sedang melakukan R&D dan kombinasi dan memang harusnya begitu Pak kombinasi untuk menemukan isi distingsi kemudian jika pertanyaannya apa yang dilakukan dalam preliminary product begitu ya yang saya lakukan waktu itu saya diminta oleh supervisor saya oleh promotor saya adalah saya waktu itu mengembangkan literature based model pembelajaran reading yang berbasis pastran jadi saya diminta untuk mengumpulkan buku-buku yang sudah ada di pasaran atau yang ada di tertus yang terkait langsung atau tidak langsung dengan literature based jadi saya menyisir beberapa buku let's say ada misalnya 10 atau 20 buku kemudian 20 buku itu kita bikinkan sinopsisnya kita buatkan semacam strength-nya kemudian weakness-nya apa pertanyaannya mungkin what is missing apa yang belum ada di buku itu what is lacking apa yang kurang nah what is missing dan what is lacking what needs to be explored more itu kemudian yang saya harus narasikan kemudian saya coba untuk mengisi kekurangan atau yang belum ada atau yang rumpang tadi atau gag itu sampai pada tahap menyusun temanya apa sih buku-buku yang sudah ada existing product itu temanya apa kemudian jika dia berbentuk teks panjangnya teks length-nya berapa words-nya berapa jadi sedetail itu setelah kita kemudian membuat narasinya membuat matriksnya tabular information-nya kemudian kita baru mencari posisi kita untuk mengembangkan produk awal saya kira itu Pak jadi kalau secara singkat cari buku yang sudah jadi di purpose atau di toko buku yang ada kaitannya dengan produk yang Bapak kembangkan kemudian dianalisa buku itu untuk menemukan apa yang belum mereka tulis saya kira begitu mungkin tidak bisa menjawab sepenuhnya tapi kita mungkin bisa cat-cat personal setelah ini jika Bapak ingin tertarik untuk melihat apa namanya hasil dari yang terapakannya terima kasih Tidak saya kembalikan Pak Dedy terima kasih Pak Daryanto terima kasih pertanyaannya tadi Pak Dedy terima kasih Pak Dedy terima kasih terima kasih Pak Daryanto oke terima kasih Pak Daryanto baik sebelum kita lanjut untuk bertanya langsung saya akan bacakan dulu beberapa pertanyaan dari kolom chat ini ditujukan untuk Pak Eri ya yang pertama tips menyusun abstrak yang mempesona walaupun tadi sudah dijelaskan ya Pak kemudian itu dari Mbak Rina Agustina selanjutnya dari Mbak Listi bolehkah menulis dua afiliasi dalam satu artikel dari Mbak Ety sekaligus ya Pak Eri sebagai pemula sebaiknya penelitian berangkat dari kasus di lapangan atau dari judul yang ingin diteliti ya tiga ini dulu mungkin Pak Eri monggo Pak Eri baik Bismillahirrahmanirrahim untuk abstrak saya tadi Bapak Ibu sudah mengirimkan ada Selindia yang bisa dipelajari langsung ya jadi memang nggak dipelajari sendiri saja mumpung lagi musim PJJ ini silahkan untuk kemudian terkait dengan afiliasi itu boleh-boleh saja ada semacam norma dalam dalam tanda kutip etika ya yang berlaku di kita jadi manakala misalnya dosen kolega kita yang kuliah di rembaga lain misalnya itu harus diskusi dulu dengan promotor kalau untuk yang sedang menginjam pendidikan S3 dan lembaga yang tempat kuliah jadi jangan asal saya kan dosen IN misalnya itu harus ada negosiasi dulu karena misalnya ada kawan saya yang kuliah di WTM Malaysia dan beliau kemudian membuat kesepakatan dengan promotornya seperti ini kalau kolega saya ini menerbitkan jurnal di luar Malaysia maka dia harus menggunakan WTM katanya tapi kalau dia menerbitkan artikelnya di jurnal Malaysia menggunakan afiliasi UPI jadi itu yang jangan diambil ah pokoknya saya dosen IN ambil aja IN tidak seperti itu harus didiskusikan secara baik dengan promotor dan lembaga yang di karena di UPI misalnya siapapun orangnya kalau dia mahasiswa kita publikasinya harus menggunakan afiliasi kita karena proses penelitian kemudian pembimbingan berlangsung selama pendidikan di UPI hal seperti itu kan bersifat kebijakan yang harus diikuti jurnal tergantung kita jadi kita mencantumkan manapun bahkan dalam tanah kutip mencantumkan pribadi tanpa afiliasi juga tidak jadi masalah kalau jurnalnya tapi afiliasi mana yang disantumkan dan urutannya seperti apa itu harus dirundingkan disesuaikan dengan aturan yang berlaku di lembaga tempat ibu bekerja dan lembaga tempat ibu sekolah kemudian untuk riset mana yang duluan ini pertanyaan apakah ayam dulu atau telur dulu sebenarnya jadi kalau mau mengisi waktu daripada mendengarkan celotehan dokter Louis silahkan saja memikirkan itu apakah dari jurur penelitian orang lain atau mencari kasus dari lapangan tapi yang jelas mana saja yang sebenarnya menjadi bahan penasaran bapak ibu karena itu modal yang bagus jadi kadang begini misalnya saya mau mulai dari saya tertarik misalnya dengan pengaparan Pak Dr. Deddy saya ingin mencoba menggunakan AT&D misalnya jadi berawal dari apa yang kita tangkap kita pelajari kita baca itu prosesnya bisa jadi panjang bisa jadi pendek kalau kebetulan kita berjodoh dengan topik yang pas bahkan punya mitra kalau kita sedang S3 misalnya punya promotor itu bisa cepat prosesnya dari mulai pemilihan topik sampai kemudian publikasi tapi kalau seperti saya yang sudah selesai sekolah periset mandiri itu prosesnya akan panjang saya harus pelajari dulu apa itu R&D mana kerangkai yang paling terkini mana yang paling dipakai kalau saya biasanya Bapak Ibu berpikirnya dari ujung kita juga hidup di dunia ujung-ujungnya mencari akhirat begitu pun urusan publikasi saya cari jurnal dulu saya mau terbit di jurnal mana saya mau terbit di jurnal misalnya di Asian ISP jurnal Q1 topiknya apa ternyata dia bahasa Inggris untuk kepentingan specific purposes materinya apa saja saya lihat dulu di current issues oh dia menerbitkan bagaimana bahasa Inggris dalam konteks akademik bahasa Inggris dalam konteks bisnis baru saya cari topik yang menarik minat saya saya bisa meneliti yang sudah saya grab dalam 3-4 tahun terakhir bagaimana para penulis menerbitkan jurnal jurnal-jurnal bagus apakah ada template tertentu apakah ada pola alur berpikir tertentu apakah ada fitur bahasa tertentu misalnya dan itu setelah di crosscheck itu bisa diterbitkan masih trend dan segala macam baru saya mengajukan penelitian jadi saya mulainya dari belakang dari situ saya mengajukan proposal penelitian jadi di proposal saya itu sudah sudah jelas misalnya rencana publikasi ya di jurnal di Asian ISP mengapa? secara rumpang sudah seperti yang tadi Pak Pak Reddy sampaikan kita sudah melakukan PR dulu peta pustaka apakah dalam konteks literatur yang ada atau istilah kita kerennya stage of the art nya memang nyampe ada kalau sudah ada sudah tinggal diajukan ke LPPM atau bukan ke Litabmas kalaupun misalnya karena satu dan lain hal tidak berjodoh tidak dibiayai kita kan bisa melakukan penelitian mandiri jadi karena dari awal kita niatnya juga saya ingin menerbitkan artikel saya di jurnal Skopus itu kan sudah menjadi tekad yang kuat sehingga terlepas di dani atau tidak penelitiannya tetap jalan tapi kalau niatnya aduh ini mencari sampingan nih apalagi dalam kondisi pandemi LPPM katanya menawarkan 50 juta untuk satu judul akhirnya kan yang dipikirin uang bukan topik akhirnya siapa nih yang kira-kira bisa jual saya mau ganding Pak Deddy nih beliau keren nih penelitiannya bahkan kalau kita punya koneksi ke orang LPPM kan gitu ya pikirannya dulu terlepas apakah saya itu nyambung secara kepakaran dengan Pak Deddy apakah saya paham dengan apa yang digara oleh Pak Deddy itu nomor sekian di kita itu kadang begitu yang penting saya bisa ada nama saya dalam daftar penerima hibah penelitian karena berpikir bahwa penelitian ini kemudian akan berdampak pada pengembangan keilmuan saya berdampak pada pengembangan karir saya berdampak pada pengembangan lembaga secara keseluruhan jadi banyak dari kita yang terlalu pragmatis bukan berarti saya munafik saya juga mencari hibah penelitian salah satunya kan untuk memperpanjang kalau disudah itu ngebul di dapur lah istilahnya jadi bahwa betul penelitian juga akan berdampak pada penambahan income tapi jangan dijadikan tujuan utama kita harus meluruskan niat bahwa publikasi itu merupakan bagian terpisahkan dari riset dan riset itu merupakan tugas utama kita jadi kalau kita sudah bernawa itu bahwa kita adalah ilmuwan tugas salah satu utamanya adalah riset dan publikasi bukan sekedar mengajar karena pengajar itu cukup menjadi guru atau dosen tapi kalau kita tahu betul bahwa guru dan dosen tidak sekedar mengajar juga harus meneliti dan publikasi maka ya tadi jangan mencari uang dari penelitian gitu adapun uang datang itu hanya efek samping terima kasih terima kasih Pak Eri ini mungkin masih bisa dilanjutkan satu Pak Eri apakah mungkin mempublish vertikal jurnal pada repository institusi bukan OJS ini dari Mas Denia Tur beliau dosen di AIN Mitro yang sedang lanjut studi sangat bisa jadi sebenarnya OJS itu kan hanya salah satu sistem ya banyak jurnal yang dikola langsung oleh lembaganya bahkan ada yang seperti di tahap awal kami ya ketika mulai menertibkan pengolahan jurnal di kampus UPI kami membuat platform sendiri walaupun pada akhirnya mempertimbangkan efisiensi efektivitas kami beralih ke OJS jadi itu tidak menjadi patokan yang Bapak Ibu harus betul-betul cek itu adalah kredibilitas jurnal Bapak Ibu dan itu perlu perlu apa ya perlu waktu jadi jangan jangan mentang-mentang wah ini ada jurnal skopus nih masuk ke email menawarkan apa namanya rapid publishing kalau sudah ada kata-kata rapid-rapid itu ingat-ingat rapid test aja ini sebenarnya gak akan bener aja jadi kalau sudah ada nawarin yang terbitan cepat itu sudah itu langsung delete aja atau di-block aja ngap sebagai spammer karena yang namanya proses bisnis di jurnal itu akan menguruhkan waktu yang cukup panjang Bapak Ibu jadi gak mungkin pengolahan jurnal itu sekalipun dia misalnya di bawah bandera perusahaan itu bisa bisa menerbitkan jurnal terbitan per bulan apalagi sebulannya misalnya dengan jumlah artikel lebih dari 50 itu berarti orang-orang yang 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 mengurus itu tidak ada kerjaan lain selain mengolah jurnal ya masih mungkin tapi siapa yang mereview pada akhirnya kan kalau sebagai pengolah jurnal saja mungkin tapi siapa yang mereview semua artikel itu karena pasti melibatkan jumlah akademisi yang besar dan saya yakin semua akademisi di muka bumi ini kan pasti sibuk dengan tridarmanya tidak sekedar mengolah jurnal jadi Bapak Ibu pastikan yang lebih utama itu kredibilitas jurnalnya karena saya banyak menyaksikan kawan-kawan saya yang mau mengajukan kenaikan keburu besar kemudian harus pukus harapannya gara-gara setelah dicek oleh tim PAK Dikti jurnalnya di tengah raya abal-abal gitu padahal dia trinex skopus jadi trinex skopus itu baru setengah dari perjalanan tidak dijamin bahwa itu akan diterima oleh tim PAK karena tidak sedikit jurnal skopus Q2 bahkan set Oktober 2020 saya melihat jurnal skopus Q1 di India itu dihapus dari skopus Q1 gara-gara tadi dia tergoda bisikan setan yang terkutuk itu kerjasama dengan para pengolah konferensi menerbitkan artikel dari konferensi dan jumlahnya pasti banyak proses review akan dikorbankan kualitas akan diturunkan akhirnya setelah direview oleh skopus menjadi dibatalkan ini proses indeksasinya jadi jangan tergoda oleh godaan setan yang terkutuk lewat email terutama dengan email-embel skopus review cepat apalagi berbayar jadi jangan sampai uang keluar ternyata artikelnya tidak bisa diajukan kalau kita sedang mempertimbangkan kenaikan pangkat tidak bisa diajukan ke tim PAK Adikti bahkan kalaupun misalnya kita tidak sedang memikirkan itu karena Bapak Ibu sudah guru besar sudah 4 E artikelnya tidak akan ada yang baca kalau di jurnal siapa juga yang mau baca siapa juga yang akan berujuk terima kasih iya terima kasih Pak Eri ya intinya harus kuat iman juga ya jangan tergoda tadi baik ini masih pertanyaan dari Mas Deniatur mungkin Pak Dr. Andi bisa bantu menjawabnya bagaimana cara mencari research gap pada penelitian R&D dengan cara mereview produk sebelumnya atau mereview penelitian sebelumnya kemudian bagaimana menuliskan statement research gap yang meyakinkan reviewer pertanyaan ini juga hampir sama dengan yang diajukan oleh Pak Kisno dari IIN Metro juga silakan Pak Dr. Andi baik terima kasih banyak atas pertanyaannya Bapak dan Ibu jadi sebenarnya dari pengalaman kemarin biasanya kalau dalam mencari research gap atau menentukan research gap itu ada saya gunakan empat empat model yang pertama menemukan fenomena yang belum dijelaskan oleh teori jadi biasanya kita lakukan adalah kita fokus pada bidang ilmu kita masing-masing misalkan ilmu pendidik apa bahasa amat kejadian yang biasanya terjadi dalam bidang ilmu kita atau yang kita akan diliti lalu jika sudah ada nanti yang kita temukan ada-ada sesuatu yang kira-kira menarik atau apa mencari sebuah sebuah keunikan dalamnya lalu kita cari apa teorinya jika misalnya belum ada teori disitu kira-kira celah yang bisa kita kita sebuah yang kaji ke depan lalu ada yang apa yang sudah berjalan tetapi belum memiliki teori itu kan biasanya agak-agak aneh maka dari itu kita sebagai peneliti bisa menggunakan teori-teori yang lain yang kira-kira ada relevansi dengan variable-variable yang kita lakukan berikutnya apa menemukan konsep tidak diperhatikan oleh peneliti terdahulu jadi biasanya caranya kita membaca penelitian penelitian terdahulu yang ada hubungan dengan variable yang kita akan kaji lalu kita temukan konsep yang ada hubungannya tetapi tidak menjadi fokus penelitian kita selain itu konsep yang mungkin perlu diperbarui atau dijelaskan lebih lanjut supaya kira-kira bisa menjadi lebih bermanfaat lagi lalu kita cari artikel-artikel yang di dalamnya ada latar belakang terkait dari hasil kajian kita lalu ada kita cari apa inkonsistensi dari penelitian-penelitian terdahulu dalam hal ini jadi jumlah penelitian terdahulu sebenarnya tidak hanya satu biasanya kalau kita misalkan baca dari beberapa hasil-hasil penelitian atau publikasi biasanya ada 5, 6, 7 bahkan ada beberapa yang yang men-support dari hasil kita biasanya ada hasil berbeda misalkan dari penelitian A menghasil bahwa variable X dan Y itu memiliki hubungan yang positif misalkan sementara dari hasil B misalkan menyebutkan bahwa variable X dan Y itu memiliki hubungan negatif jadi perbedaan dari hasil sebenarnya itu adalah bisa menjadi riset kita untuk kemudian kita lakukan penelitian ulang dan terakhir itu kita temukan kekurangan dari penelitian-penelitian terdahulu jadi setiap riset yang dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu pasti ada kelemahan di dalamnya jadi salah satu hal yang menyebabkan hal ini jadi karena teori yang digunakan itu terbatas tahunnya yang masih menggunakan tahun yang lupa maka seringkali artikel itu dijabarkan oleh penelitian lebih lanjut mungkin itu dari saya Ibu terima kasih Pak Andi pertanyaan ini juga ditujukan untuk ketiga narasumber sebetulnya mungkin apakah ada tambahan dari Pak Eri ataupun Pak Deddy untuk pertanyaan yang sama silakan boleh menambahkan sedikit ya boleh Pak Deddy sharing saja mungkin ini tentang apa yang disebut dengan extending misalnya misalnya orang sudah berbicara sampai 90 km kita menambahkan dalam pengalaman saya mungkin yang paling efektif adalah mengeksplorasi lokalitas partikularitas penciri khas institusi yang kita miliki misalnya di AIN misalnya di AIN yang pernah kami temui saya membaca artikel membaca tulisan Al-Quran Al-Quran itu memisahkan cerita-cerita yang sudah pernah ada dalam Bible hanya saja Al-Quran menceritakan lebih detail kemudian di Bible ada cerita-cerita tentang persona-persona diceritakan secara negatif tapi dalam Al-Quran diceritakan secara positif kemudian hal ini memantik ini memantik curiosity kita belajar bahasa Inggris mencara teks-teks itu disupport dari sana dari luar kemudian saya menemukan celah misalnya kalau begitu cerita-cerita dalam Al-Quran ini saya akan mengajar Bata Inggris ini layak kemudian diangkat menjadi teks dalam pembelajaran Bata Inggris jadi ini ada lokalitas kemudian kita berbicara dengan pakar Islamic studies mereka memberitahu kita bahwa sepertiga Al-Quran itu adalah cerita historis bahkan ada Al-Qasos khusus nah kemudian pencarian semacam ini kan kemudian menjadi menarik ada interdisciplinar ada ketemu antara bidang ilmu kemudian yang bisa diramu sebagai rumpang atau definisian lokalitas dan partikular dan saya kira ketika kita dalam tanda petik menjual itu ke dunia publikasi saya kira itu menjadi menarik karena mungkin di luar sana banyak orang mencerita tentang stories dalam pembelajaran bahasa kita juga menggunakan stories tapi ada ada distingsinya dalam kata sikat jika orang luar sana berbicara tentang sleeping beauty dan cinder lela kita tambahkan bahwa oke no problem baca saja cinder lela tapi jangan lupa cerita karbala baca saja sleeping beauty tapi jangan lupa cerita asa belokasi juga penting nah dari ketika itu deram kemudian kita punya let's say punya novel tis kalau pasal orang saya kira mungkin itu bisa dimulai dari hal-hal semacam itu ngobrol dengan makar Islamic studies yang banyak di kampus di IIN sebagai penjiri saya kira begitu seringnya terima kasih Pak Deddy tambahannya baik untuk Pak Erie mungkin ada yang ingin disampaikan terkait terkait dengan kebaruan tadi sudah panjang lebar di jawab oleh Pak Dr. Andi dan Pak Dr. Deddy saya ingin mengatakan kita pada proverb yang saya yakin sering kita lihat dalam buku catatan jadi kalau kita beli buku yang buat anak SD itu kan ada di bawahnya itu kan istilah peribahasa-peribahasa salah satu yang pernah saya lihat itu think globally act locally itu bukan jargon itu prinsip penelitian yang harus Bapak pegang jadi berniat atau berazam ingin menerbitkan karya di jurnal Skobos Q1 boleh wajib bahkan tapi jangan lupa dengan kolokalitas kita tidak bisa membuat vaksin misalnya untuk corona yang bisa menyembuhkan semua corona semua varian gak mungkin kita berbicara dalam konteks kolokalitas kita tadi yang sudah diberikan ilustrasi oleh Pak Dr. Deddy jadi intinya Bapak Ibu kalau kita misalnya memahami teori teori itu juga muncul dalam lokalitas dia itu yang harus dipahami jadi teori siapapun hukum apapun itu pasti terbangun dari konteks lokalitasnya makanya sisi universalitasnya bisa dipertanyakan sebenarnya karena lokalitas kita itu secara konteks sangat kaya dilihat dari berbagai sudut pandang maka tinggal itu saja jadi sederhananya begini kalau saya ya saya lihat perkembangan literatur di jurnal-jurnal bagus gitu cari topik yang relevan dengan minat saya kemudian saya coba pertanyakan dalam konteks saya dengan mudah saya bisa menemukan novelty gitu itu ya tipsnya begitu terima kasih terima kasih untuk tipsnya dari ketiga narasumber kita ya itu sudah menjawab pertanyaan dari Pak Deniatu dan juga mungkin dari Pak Kisno baik sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat saya bolehkan lagi satu orang penanya untuk bertanya langsung mungkin Ibu Devina IPB ya silakan Ibu Devina dibuka dulu mikrofonnya ya Ibu Devina dibuka dulu masih mute oke baiklah kalau gitu saya bacakan saja pertanyaan Ibu Devina bagaimana strategi mencari jurnal yang cocok dengan topik bahasa Indonesia mungkin ini pas untuk dijawab oleh Pak Eri ya Pak Eri dulu ya Ibu Devina salam kenal Bu insya Allah peneliti-peneliti isu lokal itu sebenarnya banyak itu banyak outletnya karena saya melihat di bidang-bidang yang berisah dengan saya itu jurnal-jurnal internasional sedang mencelebrasi yang namanya apa namanya kayak lokal wisdom kemudian jadi kekayaan-kekayaan lokalitas gitu karena ya tadi kalau kita lihat secara tradisi keilmuan kan orang sudah jenuh dengan modernisme ya dengan strukturalisme gitu sekarang sudah jadi yang yang begitu memuja-muja objektivisme ya empirisme gitu jadi yang dulu jurnal itu sangat ketat dengan metode ya kita banyak dicacar gitu di sisi ini bagaimana validasi instrumen sekarang mah kuantitatif saja bisa single subject loh jadi kalau Bapak Ibu masih membaca buku-buku yang minimal 40 orang harus segera istighfar sahadat lagi baca lagi buku yang terbaru gitu karena keilmuan itu terus bergulir jadi dunia hari ini justru mulai mencelebrasi subjektivitas narasi personal naratif kayak gitu artinya walaupun kajian saya kan Indonesia banget gitu kayaknya gak laku kata siapa gitu kajian saya kajian saya mabuk Sunda banget gitu jadi kan kalau Bapak Ibu mengetiknya Bu Devina silahkan saja eksperimen buka Microsoft Word yang buatan Bill Gates itu orang terkaya di dunia ketikan dalam bahasa Inggris itu Sundanese itu tidak akan dikenal dia akan tanda itu merah dan kalau di klik kanan itu akan ada suggestion Sundanese jadi itu dalam tanah kutip mohon maaf menggunakan kata brengseknya Bill Gates sampai kata Inggris untuk Sunda aja yang tidak dikenal gitu padahal itu kan suku ya ras bahasa budaya yang jumlah penduduknya 34 juta lebih besar dari sebagian penduduk negara-negara di Eropa tapi tidak dikenal oleh Microsoft tidak dikenal oleh banyak orang jadi pengalaman saya misalnya dulu ketika sekolah di Amerika gitu dan menerbitkan menyampaikan undangan untuk ujian terbuka sebagian orang itu bertanya Eri kenapa kamu meneliti bahasa di Sudan saya sampai gargur kepala apa urusannya saya dengan orang Sudan gitu jadi saya tidak ngeh waktu itu rupanya karena sistemnya yang tergabung dengan Microsoft segala macam jadi judul disertasi saya yang Sundanese itu mereka auto-correct menjadi Sudanese gitu jadi yang sebenarnya saya meneliti bahasa Sunda bersama mereka kemudian diubah menjadi peneliti bahasa Sudan gitu akhirnya saya bilang kalaupun saya dibayar oleh oleh Amerika untuk meneliti di Sudan gak mau saya bunuh diri meneliti bahasa di negara konflik saya bilang saya meneliti bahasa ibu saya sendiri nah Bapak-Ibu itu sebagai ilustrasi saya bagaimana sebenarnya apa yang menurut kita sangat penting itu bisa jadi tidak dikenal oleh banyak orang tapi Bu Lekin bisa lihat saja di Google Scholar saya di awal-awal karir saya jurnal skopus saya tentang bahasa Sunda gitu dan itu bisa terbit di jurnal Q1 di Inggris Bu tidak kemudian gara-gara orang Inggris tidak tahu bahasa Sunda tidak tahu orang Sunda ada kemudian tidak akan menerbitkan jurnal ibu prinsipnya satu aja Bu think globally act locally berpikir pada prinsip teori-teori besar gitu tapi kita coba pertanyakan permasalahkan kritisi teori itu menggunakan data lokal jadi saya menembak teori-teori besar oleh para peneliti dunia tapi titik berangkatnya dari data bahasa Sunda ibu pun bisa kurang lebih begitu menggunakan data bahasa Indonesia tapi lihat secara topik tentunya secara kajian secara teori apa yang sedang digunjingkan oleh keilmuan saat ini caranya gampang dengan melihat jurnal-jurnal rujukan bagus ya di bidang ibu lihat current issues gitu dan itu pelajari terapkan ke dalam data bahasa Indonesia dan bahkan bahasa pengantar pun tidak jadi masalah Bu jurnal kemanusiaan misalnya itu jurnal Q3 kalau nggak salah sekarang mungkin jadi sudah Q2 itu menerima bahasa Indonesia gitu cokorol pendidikan itu jurnal Q3 di UNY itu juga menerima bahasa Indonesia jadi Bapak Ibu yang memang masih punya kesulitan menulis dalam bahasa Inggris itu tidak jadi masalah yang penting bahan bakunya bagus yang penting substansinya bagus gitu masih banyak jurnal yang menerima naskah berbahasa Indonesia tapi sudah terinex kokus ya terima kasih terima kasih Bu Arya tadi mic-nya masih dikunci oleh host-nya karena mic-nya sudah nyala ya baik Bu Devina ya terima kasih Pak Eri ya saya punya pengalaman mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman nih sejak tahun 2017 saya pertama mengirimkan artikel saya ke UPI ya karena itu satu-satunya jurnal yang apa skokus di Indonesia khusus untuk pendidikan bahasa katanya upload linguistik tapi katanya setelah itu ditolak katanya tidak sesuai dengan skop nah kata saya yang tidak sesuai dengan skop itu patasannya apa karena upload linguistik kan pengajaran masuk upload linguistik kemudian setelah ditolak di sana saya kirim ke Finlandia di Finlandia itu langsung diterima karena waktu itu saya pernah melihat dosen-dosen di Makassar diterima di sana ya bahkan saya waktu diterima langsung katanya diterima kemudian bayar 150 dolar nah saya tanya lah ke teman saya yang dosen IPB yang profesor sangat mudah Pak Anuraga ya saya tanya Mas Anuraga ini artikel saya diterima tapi prosesnya cepat banget karena saya kirim ke edulen saja itu prosesnya satu tahun ke litera satu tahun lebih malah badan bahasa sekarang sudah satu tahun masih waiting assessment nah terus katanya Mudevina tarik lagi nah setelah saya cek di skopusnya itu tandanya delected 2014 kemudian saya tanya lagi ke teman gimana ambil gimana tariknya Pak Anuraga maka bahkan bahasanya itu dilancang oleh Pak Anuraga nah saya kira ambil artikel saya nah setelah saya cek lagi jurnal yang Finlandia itu khusus untuk bahasa nama jurnalnya adalah jurnal ini jurnal language teaching research itu kan kemarin dia di cover tapi sekarang saya lihat di skopus dia sudah masuk lagi 2021 tapi saya lihat di skim major dia belum terdaftar nah itu satu nah sehingga saya punya pengalaman yang banyak untuk keliling-keliling akhirnya karena artikel itu 2017 dan teman-teman yang lain saya juga R&D saya R&D juga menggabungkan antara board and go di NKRI kemudian saya gabungkan mana yang baik nah kemudian akhirnya saya kirim sekarang ke gramatika karena sudah keliling keliling buana sampai ke Iran sampai ke Amerika semua jurnalnya itu sampai ke Australia juga pernah waktu itu kemudian rupanya dia itu skop itu Englis padahal di awalnya dikatakan adalah linguistik apapun bahasanya sampai di Singapura juga demikian ternyata itu skopnya Englis itu satu kemudian saya juga punya pengalaman ini berbagi pengalamannya buat teman-teman ya nah ternyata waktu itu saya punya kenalan salah satu dosen bahasa Indonesia juga di grup di Kaprosi dikatakan ini ada jurnal loh bahasa Indonesia Muterbit nah di JIS Jurnal International Student nah saya kirim lah rupanya bayarnya waktu itu minta 757 juta oke saya bayar ke sana rupanya sudah bayar eh gak taunya dari 20 artikel masuk yang terima hanya 10 itu ya di Indonesia nah hanya 10 katanya oke uang saya kembali kata saya kalau tidak masuknya ke Arab kami ada link di sana katanya kan kebetulan manajemennya ini di Malang nanti kalau teman-teman mau saya berikan nah kemudian dia tanya Bu Devina Bapak Jokana kalau ke Arab berapa 8.000 dolar eh 800 dolar kata saya 800 dolar sekarang ini pandemi kita dosen kan gak tahu itu berapa kali bulan gaji itu kata saya oh tidak 800 dolar terlalu besar kemudian kata ada di Arab 600 dolar kemudian saya tanya lah ke teman-teman saya dosen IPT rupanya mereka jauh lebih mahal lagi bisa 1.300 nah kemudian akhirnya tapi beruntung juga tidak jadi terbit karena ternyata salah satu syarat untuk profesor itu memang tidak boleh berbahasa Indonesia malah itu sudah pernah saya pelajari dan tidak boleh edisi khusus malah gitu nah mungkin bapak-bapak yang sudah pengalaman internasional ini bagaimana karena saya sudah dari 2017 sampai sekarang ke Lending Buana nah kemudian untuk itu saya mohon masukannya terima kasih Bu Arya ya terima kasih Bu Devina curhatannya ya lumayan panjang ini sama kan saya sedikit boleh Bu Arya ya silahkan Pak Eri ini saya harus stigfar juga nih pengakuan dosa Bu Devina jadi sebagai pengurus dapur ijal itu memang terus berbenah diri Bu Devina saya sempat menemukan ada masalah di editorial ketika saya mengurusi sebuah artikel yang manuskrip ya yang ditolak oleh sebuah oleh seorang seorang editor seorang reviewer mohon maaf dan penolakannya persis dengan tadi redaksi yang Bu Devina terima gitu ini tidak masuk scope mana mungkin pemolehan bahasa tidak masuk scope linguistik apla linguistik saya bilang ini ada ada reviewer yang tidak tahu apa itu linguistik terapan nah akhirnya waktu itu ada rapat redaksi mengundang semua reviewer dan kami menyampaikan masalah ini bahwa kita perlu ada semacam penyamaan persepsi terkait dengan cakupan linguistik terapan tapi kurang lebih memang ini satu hal yang bisa jadi terjadi di jurnal-jurnal sebagus apapun bahwa reviewer itu punya kepala sendiri-sendiri kalau Bapak Ibu menerima misalnya hasil review itu bisa sangat ekstrim kan yang satu accepted dengan major revision enam halaman yang satu memuji-muji itu kan bukan berarti ini orang kayaknya enggak warah satu enggak dua-duanya memang pakar tapi ya tadi karena beda perspektif beda sudut pandang kemudian beda kedalaman dan segala macam akhirnya beda tapi yang tadi betul kami sudah melakukan proses kalibrasi beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir itu untuk memastikan bahwa setiap reviewer di kami itu memiliki persepsi yang sama terkait dengan skop jurnal kami karena tadi kami tidak ingin merugikan apalagi teman-teman sesama orang Indonesia dalam hal ini dan nanti Ibu juga bisa lihat Bu Defini di skop kita sudah dipertegah sebenarnya sebentar saya berbagi layar jadi sudah ditegaskan secara eksplisit bahwa di sini terlihat kan not limited to Arabic, English French German Indonesian jadi secara kajian bisa apa saja selama itu berkaitan dengan kebahasaan dan Ibu juga nanti bisa lihat di archive ada yang meneliti tentang long words dari bahasa Perancis dalam bahasa Indonesia itu yang menulisnya Bu Tridini kalau tidak salah itu berbicara tentang bahasa Indonesia ada juga namanya Dadang itu juga sama dosen bahasa Indonesia jadi secara kajian selama itu lingkupnya lingusik terapan apapun bahasanya selama bukan bahasa kalbu kami terima karena kalau bahasa kalbu sejauh ini memang kamu boleh menemukan data empiriknya itu agak sulit untuk kami kritisi itu saja paling sebagai tambahan terima kasih baik terima kasih Pak Eri atas masukannya tadi ya baik ini masih banyak pertanyaannya ada tambahan oh iya Pak Andi boleh ada tambahan mungkin sedikit saya pengalaman hanya pengalaman kepada Bapak Ibu semua yang mungkin lagi mengirimkan manusia pernegeri apa kemari saya sharing sama salah satu editor dari Farison Taylor dari Iraq di Iraq itu Pak Ahmad Obid sekarang ada klonik website banyak sekali jadi Bapak dan Ibu hati-hati sekarang biasa kita ada target jurnal mungkin kalau di El Safir mungkin sudah jelas jurnal-jurnal lain seperti di Ada kemarin di Australia dan ada juga di Eropa itu beberapa teman masukkan di sistem kemudian ibaratnya rumah jadi baru di pagar kita mau masuk kloning dari cyber itu dia sudah tangkap tamu yang ada jadi kita tidak masuk ke dalam kita belum masuk di dalam rumah itu baru dia ke dalam website yang memang kelihatannya asli asli namun kemudian nanti dari situ ada proses transaksi sehingga kalaupun salah satu alternatif mungkin agak susah kita dapatkan bahwasannya itu asli atau palsu jangan sekali-kali Bapak dan Ibu melakukan transaksi dengan transfer bank karena itu risk jadi usahakan kalaupun misalkan ada proses transaksi kita akan lakukan transaksi dengan Paypal itu aman Bapak dan Ibu aman Paypal tapi dengan catatan semua korespondensi yang Bapak dan Ibu lakukan itu mohon di save dan di PDF-kan mungkin untuk kemudian ketika ada permasalahan untuk open case nanti jadi kita bisa open case kalau dengan ekspektasi kita yang harapan kita mungkin kita mau publikasikan ke sana namun kemudian kita dapatkan website yang website cloning mungkin asli atau palsu tapi kita diarahkan untuk di website palsu itu bukan jangan sekali-kali dengan kartu kredit dan transfer bank lebih aman kita pakai Paypal supaya ketika ada permasalahan kita bisa tarik kembali dana kita dan itu tidak ada biaya mungkin itu pengalaman dari teman-teman yang kemudian kemarin saya kumpulkan dan itu berdasarkan hasil pengalaman saya juga tiga kali kenapa tiga kali kenapa di Turki ada satu itu kuidua di language and linguistic saya tidak salah nyatanya itu asli tapi palsu nanti setelah transaksi kok aneh ya dari email yang masuk ada ada aneh-aneh dan loa yang keluar itu ada bahasa Inggrisnya yang aneh seperti ada setelah itu saya kumpulkan dan saya alhamdulillah melalui Paypal bisa dikembalikan terima kasih banyak Bapak Dari terima kasih Pak Andi sharing pengalamannya ya sepertinya saya juga pernah ya baik kita masih ada beberapa pertanyaan ini ada dari kanal Youtube ada pertanyaan dari Pak Wahyudin untuk yang pertama mungkin sudah dijawab tadi sudah diberikan contoh abstrak secara detail oleh Pak Eri lalu yang pertanyaan kedua berapa kata yang ideal juga sudah sepertinya yang ketiga jika paradigma pustaka dalam penelitian pendidikan apa bukti-bukti epistemologi kemudian apakah studi pustaka bisa masuk skopus jurnal skopus silakan Bapak siapa yang ingin menjawab ini Pak Deddy Pak Eri atau Pak Andi boleh saya pertama untuk abstrak sepertinya tadi sudah diperlihatkan tapi nanti saya berikan kelasan sedikit sebentar abstrak nanti saya kirimkan ini ke Pak Ditya PPT ini pernah saya sampaikan di pelatihan yang lain jadi pada intinya memang Bapak Ibu abstrak itu pastikan dia menjadi miniatur miniatur dari penelitian jadi kalau kita tahu sendiri bahwa komponen penelitian harus ada imrat ya di abstrak juga komponennya harus selengkap itu secara ini ya secara kelengkapan izin berbagi ini ada contoh ini kurang lebih contohnya Bapak Ibu jadi contoh abstrak yang terbit di jurnal Skopus misalnya ini absurd yang saya buat sendiri jadi sekaligus ini aja ini promosi nah yang harus muncul di tahap awal itu ada semacam presenting the research ini animasinya salah nah jadi ada situating the research first jadi itu backgroundnya kita menunjukkan apa perkembangan penelitian sejauh ini dan apa rumpangnya biasanya ada however nonetheless segala macam yet but kemudian ada presenting research biasanya tujuan itu wajib ada sebagian jurnal itu ingin to the point dia tidak meminta background jadi Bapak Ibu bisa memulai abstract langsung dengan this paper misalnya sought to examine apa langsung atau the objective of this research misalnya is to fold apa gitu ya jadi bisa langsung loncat ke kalimat ini ya di beberapa jurnal termasuk ijal jadi ijal itu masih beragam ada yang dimulai dengan background situating research ada yang langsung ke presenting research nah yang jelas Bapak Ibu berdasarkan penelitian saya dalam 3 tahun terakhir di jurnal saya pernah melakukan penelitian yang Bapak Ibu bisa baca di jurnal GEMA itu jurnal Q1 di Malaysia saya membandingkan abstract di Q1 Q2 Q3 Q4 dan di abstract di abstract di jurnal berbagai kuartil itu mewajibkan 3 langkah wajib Bapak Ibu yang pertama tujuan presenting research jadi sesederhana apapun abstract itu tujuan harus ada harus di harus dieksplisitkan yang kedua describing method masa iya sih penelitian tidak tidak jelas datanya apa dari mana dengan cara apa diolah dengan cara apa yang terakhir adalah summarizing results atau findings jadi tiga langkah yang ini ya itu wajib ada dalam penelitian sorry dalam abstract artikel jurnal skopus manapun nah yang lainnya terkait dengan background terkait dengan conclusion atau recommendation itu sifatnya itu sunah muakad lah kalau kata Pak Dr. Deddy itu ya sunah muakad jadi kalau mau lengkap silahkan tapi kalaupun gak ada juga gak apa-apa tapi kalau yang presenting research describing method summarizing result itu wajib ain bukan kipayah ini wajib ain jadi kalau abstract tidak ada itu sebagai editor pasti intuitif akan menolak itu karena ada ada elemen yang hilang itu kurang lebih terkait dengan abstract ya tadi apalagi ya itu ya mungkin kemudian ada studi pustaka apa bisa masuk jurnal skopus Pak oh bisa bahkan Bapak Ibu sebenarnya dalam konteks pandemi ketika kita sulit kelapangan ya kalau Bapak Ibu yang sangat getol ke sekolah misalnya ke ruangan kelas untuk melakukan observasi survei itu kan lumayan ribet secara teknis kan ya karena kelas virtual juga tidak semudah tidak se accessible yang kita bayangkan sebelum pandemi nah kalau Bapak Ibu tetap ingin produktif secara publikasi yang sekarang dalam dua tahun terakhir yang tren itu adalah justru literature review itu di jurnal skopus diterima nah memang tantangannya adalah ke ke mutahiran pustaka jadi Bapak Ibu pastikan pertama repositorynya betul jadi jangan saya mau literature review jurnal-jurnal yang diterbitkan di LPPM saya gak akan ada yang muat jadi misalnya saya ingin literature review topik tertentu misalnya tadi terkait dengan sejarah yang tadi Pak Dokter sudah disampaikan itu menarik sekali coba lihat topik itu di jurnal-jurnal mentereng dalam 10 tahun terakhir aja misalnya atau dalam 20 tahun terakhir lihat mulai dari tren topiknya metode risetnya temuannya konteks data jadi lihat aja pola dalam tenaga itu relatif praktis karena kita tinggal membuat korpus pastikan pengumpulan korpus dan metodologi penyeleksiannya sangat ketat jadi jurnal-jurnal yang secara sanad dan secara matan kata Pak Dokter Dadima dipertanyakan hapus jangan sampai itu syarat mutlah kalau menurut saya jadi kalau kita ingin artikel kita dimuat di jurnal yang sahih pastikan tidak ada rujukan ke sanad ataupun matan yang lemah karena kan tadi syarat amal soleh itu kan ya Pak ini ada saya pura-pura soleh aja Pak itu kan harus rujukan dalilnya jelas tidak sekedar emang orang soleh apapun amalnya walaupun tidak jelas rujukannya saya akan lakukan tidak bisa begitu jadi amal soleh itu juga harus jelas rujukannya begitu pun artikel jurnal jadi Bapak Ibu kalau literature review itu tuntunannya agak lebih karena kemutahiran rujukan dan kesahihan rujukannya harus jelas jadi biasanya kalau saya secara strategi ambil jurnal-jurnal Skopus Q1 misalnya untuk dijadikan sebagai standar awal yang diindeks oleh Bob Sines kemudian Skopus kemudian ambil beberapa jurnal yang topiknya di situ kita jaring datanya seleksi berdasarkan kriteria yang kita punya baru kita ekstrak variabelnya mulai dari tadi topik misalnya peneliti sumber sumber negara instrumen lama penelitian hasil segala macam nanti yang muncul itu kan ekstraksi bahwa ternyata dalam topik ini topik-topik ini sudah digarap metode ini sudah dipakai misalnya kemudian temuan ini sudah ada memang yang banyaknya itu nanti di findings dan recommendation jadi ada rekomendasi misalnya penelitian berikutnya ada rekomendasi praktis ke kaitannya dengan pedagogi atau lain sebagainya terima kasih terima kasih Pak Erie itu ya Pak Wahyudin jawabannya jadi sangat bisa sekali untuk terbit di jurnal Skopus penelitian pustakanya baik kita akan lanjut masih ada beberapa pertanyaan ini dari Pak Zulkifli apakah abstrak penelitian kita bisa kita jadikan sebagai abstrak artikel ilmiah sama persis ya mungkin Pak Deddy mau bantu jawab Pak Deddy ya saya kira pertanyaannya lebih tepat ke Pak Erie karena beliau tidak apa Pak Deddy juga boleh ya menarik seperti saya katakan tadi bahwa memang beda jurnal kadang sangat berbeda aturan mainnya even itu tentang abstrak ada jurnal mungkin yang meminta no more than 250 kata jadi betul ya seperti dikatakan oleh Pak Erie tadi jadi untuk bisa men-submit ke sebuah jurnal ya pelajari saja target jurnalnya seperti apa oke requirementnya seperti apa biasanya mereka punya guideline yang lengkap ya seperti hijau itu kan detail sekali lengkap sekali step by step poin-poin apa saja yang harus ada di dalam oke sehingga kalau pertanyaannya bisakah punya laporan abstrak laporan penelitian di di transfer begitu saja menjadi abstrak abstrak manuskrip maybe yes maybe no gitu ya yes mungkin bagi jurnal-jurnal yang tidak memiliki apa namanya standarisasi yang penting ada abstrak begitu ya tapi mungkin harus dipertimbangkan kembali jika itu jika dalam author guidelines-nya ada ketentuan tentang abstrak terutama terkait dengan jumlah keywords-nya harus berapa gitu ya kemudian jumlah words-nya berapa saya kira begitu iya terima kasih Pak Erie mau menambahkan sudah dijawab intinya Bapak Ibu kalau secara substansi sih abstrak untuk artikel jurnal itu bisa dari mana saja gitu ya jadi dalam tanah kutip walaupun kita secara penulisan laporan penelitian sudah dengan standar artikel jurnal tinggal ctrl ctrl v atau command c command v sebenarnya ya gitu jadi tidak saya tidak begitu tidak mempermasalahkan format dalam artian ini laporan penelitian ini misalnya abstrak konferensi gitu ini abstrak jurnal ada memang karakter yang relatif berbeda tapi kalau kita sudah membiasakan satu format saja ya yang misalnya tadi yang saya apa saya langgan terkait dengan kesuaian antara substansi imrat dengan abstrak itu mau abstrak konferensi mau laporan penelitian ataupun artikel jurnal bisa sama saja gitu ya dalam tanah kutip tinggalkan nanti menyesuaikan ruang saja jadi kalau jurnalnya hanya memberikan ruang 200 kata ya tinggal dipangkaskan sementara laporan penelitian harus satu halaman kurang lebih jadi tinggal diperluas jadi Bapak Ibu jangan terlalu mempermasalahkan formatnya tapi lebih ke substansinya yang jelas si abstrak itu harus mewakili substansi gitu yang sering terjadi di kita itu karena banyak-banyak penceramah yang kemudian banyak kutip yang kemudian jadi ingin menulis gitu cara khutbah dimasukkan menulis abstrak akhirnya 3 per 4 abstrak itu mukodimah nah itu yang medolim itu gak bisa karena mukodimah itu hanya cukup satu kalimat jadi Bapak Ibu harus betul-betul membayangkan satu kalimat mukodimah satu kalimat tujuan satu kalimat metodologi satu kalimat atau dua kalimat hasil satu kalimat rekomendasi karena memang ruangnya sangat-sangat-sangat sempit kecuali dengan abstrak penelitian mungkin yang bisa satu halaman itu silahkan beda lagi kalau sudah ke isi maya itu kan ruangnya bisa-besar jadi selama kita patuh dengan keterwakilan komponen wajib dalam artikel di dalam abstrak apapun jenisnya insya Allah relatif relatif bisa dipertukarkan kurang lebih begitu baik terima kasih Pak Eri Pak Deddy Pak Andi kita masih satu lagi pertanyaan untuk menutup sesi pertanyaan ini sesi tanya jawab dari Pak Holis bagaimana kiat membreak up atau breakdown fenomena atau teori untuk dihadirkan pada sebuah penelitian silakan mungkin dari ketiga narasumber Pak Andi mungkin bisa membantu menjawab mungkin Pak Andi sedang bermasalah dengan koneksi Pak Eri lagi bisa Pak Eri pertanyaan terakhir Pak Eri dan apa Bu Ari mana kita bagaimana kiat membreak up membreak down fenomena atau teori untuk dihadirkan dalam sebuah penelitian oke jadi kayaknya memecah ya maksudnya mungkin begitu ya yang dalam dalam bidang saya ya laiknya teori itu kan dia punya desain ya dia punya model gitu mulai dari landasan filosofis sampai ke tataran yang sifatnya teknis gitu nah misalnya bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang kajian bahasa kita kenal dengan linguistik fungsional yang digagas oleh almarhum ya haladai gitu dikemakan oleh murid-muridnya Martin dan teman-teman nah itu besar sekali itu teori itu bukunya banyak sekali jadi kalau misalnya menggunakan kerangka linguistik sistemik fungsional misalnya dalam membongkar postingannya dokter Lewis misalnya gitu ya itu bisa jadi habis tuh kalau kita mengadopsi kerangka SFL-nya di tunjauan pustaka bisa berpuluh-puluh halaman nah artinya kita harus mengetahui betul kira-kira bagian mana dari teori itu yang yang cocok untuk mengupas data misalnya udah saya akan mengambil misalnya satu bagian aja satu bongkahan saja yaitu teori appraisal bagaimana saya ingin bisa melihat sikap dokter Lewis misalnya terkait dengan postingannya ya berarti kan dari besarnya teori SFL saya hanya akan membahas teori appraisal saja diambil aja itu jadi SFL nanti muncul mungkin di paragraf satu paragraf kedua dalam tapi tidak kemudian menjadi satu sub-bagian karena terlalu luas nanti harus bicara sejarah bicara konsepsi dasar lirasan filosofis malah kalau istilah Sundama malah pahgedang jadi kita kemana-mana akhirnya jadi nanti tetap saja bicaranya tentang teori appraisal misalnya tapi di paragraf satu dua bicara tentang bahwa teori appraisal ini muncul dari kerangka SFL almarhum misalnya haladai tapi kemudian secara khusus bahwa teori ini dari Martin dan White jadi Bapak Ibu memang harus tahu betul dari satu rangkaian model cara masak kalau kita bicara sebagai chef misalnya bagaimana cara membuat rendang itu kan satu konsep besar kan kalau yang kita perlukan hanya bagaimana cara membuat bumbu yaudah itu saja teori yang diambil bagaimana cara membuat bumbu rendang jangan rendang itu adalah masakan khas jadi tinggalkan nanti tinggalkan pusatnya akan akan sesak nah sebenarnya dalam artikel ilmiah itu kan ada proporsi yang ideal jadi jangan sampai pendahuluan dan tinjauan pustaka jauh lebih gemuk dibandingkan temuan dan pembahasan itu nanti stunting kalau orang atau tidak proporsional kebayang kan kepalanya mungkin abstrak dia badannya bagian atas itu kan pendahuluan kebayang kan kalau pendahuluannya besar jadi kayak binaragawan nggak lucu juga sementara bagian badan yang kebawahannya itu kecil banget kalau orang sih bagus ya binaragawan tapi kalau makalah itu akan ditolak karena hasil yang orang justru cari itu tidak sesuai dengan teori yang begitu banyak orang-orang tidak menjawab oke baik terima kasih Pak Erie atas jawabannya itu ya Pak Holis tanggapan dari Narasumber baik Bapak dan Ibu peserta webinar tidak terasa sudah 3 jam lebih ya kita duduk bersama di ruang virtual ini kalau masih ada diberi kesempatan waktu pasti masih banyak yang akan bertanya lagi ini saja sudah digabung-gabung pertanyaannya yang agak sama-sama karena memang pemateri kita bertiga ini luar biasa banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini Alhamdulillah terima kasih Pak Erie Pak Deddy Pak Andi semoga bermanfaat sekali untuk kita dalam menulis dalam mempublikasikan nantinya artikel kita ke jurnal-jurnal internasional yang terindeks Kopus baiklah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber saya tidak bisa menyimpulkan karena semuanya itu penting tadi seperti dibilang di awal bahwa kalau kata anak muda sekarang ini materinya daging banget semuanya penting semuanya keren saya akan hanya mengutip tadi statementnya Pak Erie jadi kalau kita mau menulis artikel mau tembus jurnal internasional cobalah untuk think globally act locally mungkin itu ya Pak Erie dan rekan-rekan sekalian saya rasa demikian acara webinar kita pada kesempatan ini terima kasih untuk Bapak Ketua LPPM Bapak Ibu Kapus dan juga rekan-rekan tim LPPM dan terutama untuk Ibu Rektor yang selalu mensupport kegiatan LPPM sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebelumnya sebelum kita akhiri marilah kita tutup kegiatan webinar kita yang Alhamdulillah berlangsung dengan sangat lancar dengan melafazkan bersama Hamdallah Alhamdulillah Sekali lagi terima kasih Pak Erie Pak Deddy kemudian Pak Andi sudah meluangkan waktunya memberikan semoga di lain kesempatan kita dapat bersemuka secara langsung nanti setelah pandemi ini berakhir dan belajar lagi bersama dan semoga ada keberlanjutan dari kegiatan kita ini mungkin nanti akan ada kerjasama ataupun apa ya Bu Elva antara LPPM IIN Metro mungkin dengan Pak Erie secara pribadi dengan Pak Andi kalau Pak Deddy memang punya kita untuk ke depannya akan terjalin lebih baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk peserta yang luar biasa dari seluruh Indonesia ada teman-teman dari Ternate dari Sulawesi Barat Sulawesi Selatan kemudian dari Bengkulu Dr. Wisma Dr. Devina ada Dr. Fahriya banyak sekali orang-orang hebat di virtual meeting kita kali ini ya mungkin itu saja cukup apakah Bu Kapuslit ada yang ingin ditambahkan sebelum kita bubaran tidak ada ya baiklah Bapak Ibu terima kasih sekali lagi saya ucapkan jangan lupa untuk mengikuti terus kegiatan webinar dari LPPM IIN Metro dan kalaupun tidak sempat nanti bisa ditonton ulang di kanal Youtube kita yang selalu menyediakan kegiatan-kegiatan yang tentu saja positif di dunia atau di lingkungan akademisi sekali lagi terima kasih dan saya akhiri mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ada yang masih dari akademisi ya dari pemerintahan juga ada tadi luar biasa, berarti memang ibu Faria, terima kasih ibu Faria, terima kasih ibu host terima kasih ibu host ada pak iskandar ya pak Dedy, terima kasih ibu Ismaurana terima kasih sudah hadir ya, pak ketua LPPM yang membersamakan kita hingga akhir, terima kasih banyak sama-sama, terima kasih untuk semua pemateri, semua pemateri, semua panitia semua persatuan-persatuan, semuanya menjadi amal cariak, kita semua, amin amin, amin baik ya, jika ingin meninggalkan